Heavenly Joel Cheng Season 27, Masih Dalam Kendali Dang asteris asteris dang asteris asteris dang asteris asteris tiga suara keras terdengar, dan tiga perisai terlempar. Namun, Langsie tidak dapat mengelak dari dua yang tersisa, dan dengan asteris puff asteris yang keras, lengan kanannya yang memegang gada berduri terpotong di bahu, sementara perisai lainnya mengiris dengan kejam ke perutnya. Meskipun dia memiliki energi surgawi yang sangat kuat, tingkat kultifasi Lintiano jauh di atas miliknya, dan tepi tajam perisai hampir mengiris tubuhnya menjadi dua. Lima perisai ditarik kembali, berubah menjadi tower shield. Skill mengisi muncul sekali lagi, dan dengan ledakan keras, Langsie, yang kehilangan lengan kanannya, terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, sebuah anak panah terbang keluar, menembus tepat ke luka besar di perut Langsie. Dengan ledakan keras, tubuh Langsie akhirnya terbelah dua, jatuh dari panggung. Jelas bahwa dia sudah mati. Ketika dua bagian Langsie jatuh ke tanah dengan dua suara asteris-puf asteris yang keras, seluruh penonton terdiam. Sejak turnamen Manik Surgawi dimulai, tidak ada yang pernah mati sebelumnya, apalagi adegan tragis seperti itu. Dalam satu pertarungan, tiga orang benar-benar mati. Selain itu, mereka semua mati dengan cara yang begitu tragis. Situasi seperti itu sangat langka dalam sejarah turnamen Manik Surgawi, apalagi fakta bahwa itu adalah kematian sepihak. Kunci kematian Langsie adalah Zhou Weiking. Tepat saat Lin Tianou meluncurkan serangan kuatnya, semua penonton melihat Zhou Weiking mengangkat tangan kirinya, menembakkan lampu hijau ke tubuh Langsie. Itu juga karena itu dia tertegun sejenak. Itu adalah belenggu angin Zhou Weiking. Tanpa pertanyaan, dengan tingkat kultivasinya, skill itu tidak cukup untuk mengikat Langsie. Namun, itu masih cukup untuk memperlambatnya sejenak. Pada saat itu, hidup dan mati Langsie diputuskan. Adapun ledakan terakhir, itu secara alami efek ledakan dari Overlord Bozo Weiking. Kali ini, anggota tim pertempuran Baida tidak menyerang ke depan, karena mereka semua benar-benar terpana. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kapten dan wakil kapten mereka akan mati di atas panggung begitu saja. Pada saat itu, semangat juang mereka benar-benar hancur. Lin Tianou menyimpan perisai set perakitan lima permatanya, berbalik dan berjalan menuju Zhou Weiking. Menepuk bahunya, matanya berkobar penuh semangat saat dia berkata, Bagus sekali. Zhou Weiking menganggup padanya. Lagi pula, perasaan membunuh orang tidak senyaman itu. Namun, ini adalah konflik yang tidak dapat didamaikan antara kedua negara. Jika dia tidak membunuh, dia akan dibunuh. Pada saat ini, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang dikatakan tangsian kepadanya saat itu. Di medan perang, keterampilan pembatasan, terutama dalam tim, memainkan peran yang sangat besar. Dalam hal kekuatan murni, dengan dia dan Lin Tianou ditambahkan bersama, bahkan jika King Kian telah menghabiskan banyak energi langitnya, mereka masih bukan tandingan Lang Xie dan King Kian. Namun, justru karena keterampilan kontrolnya telah menguasai seluruh medan perang sejak awal, dia mampu mencapai kemenangan yang sempurna. Mu'en pernah memberitahu Zhou Weiqing bahwa hal yang paling kuat tentang seseorang bukanlah energi surgawi, keterampilan, atau bahkan kekuatan fisiknya, atau niat membunuhnya, tetapi kecerdasannya. Bahkan orang biasa yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga Raja Surgawi. Tanpa pertanyaan, ini adalah pertarungan yang sangat menarik. Namun, pada titik ini, semua penonton kehilangan kata-kata. Lagi pula, warga biasa ini belum pernah melihat banyak pembantaian dalam hidup mereka. Meski mereka jauh, mereka bisa dengan jelas merasakan niat membunuh di atas panggung. 2. Fefei, tim pertempuran Feili menang Juri mengumumkan kemenangan untuk tim pertempuran Feili. Begitu Lin Tianou dan Zhou Weiqing melompat dari panggung, mereka langsung disambut dengan pelukan hangat dari rekan mereka. Mabuk bawa tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bos, Weiqing, mulai saat ini dan seterusnya, Anda adalah pahlawan kekaisaran. Itu luar biasa, bahkan Lang Siye terbunuh. Hahaha. Setelah hening sejenak, Juri berkata dengan sungguh-sungguh, Pertarungan keempat, 1v1. Kedua tim, silakan naik ke atas panggung. Pada titik ini, skor keseluruhan sekarang 2 banding 1, dan tim pertempuran Feili telah mengikuti rencana Zhou Weiqing dan berhasil memenangkan match point. Di sisi tim pertempuran Feili, semua pandangan mereka tertuju pada Zhou Weiqing. Zhou Weiqing menganggup ke arah mereka, sebelum melangkah ke atas panggung sekali lagi. Memang, dia telah mengeluarkan sedikit energi surgawi sebelumnya, tetapi tidak ada yang tahu seberapa cepat dia bisa memulihkannya. Dari saat dia menggunakan semua energi surgawinya hingga dia pulih sepenuhnya, dengan semua 13 pusaran energinya diaktifkan, Zhou Weiqing dapat pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu kurang dari setengah jam. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang dirinya. Jika itu di medan perang, Master Bet Surgawi seperti dia yang bisa mempertahankan pertarungan untuk waktu yang lama bahkan lebih menakutkan daripada Master Bet Surgawi tahap Zhong Zhong 6 permata. Teknik Dewa Abadi telah menyiksa Zhou Weiqing selama bertahun-tahun, tetapi sekarang setelah dia menyelesaikan tahap kedua, Zhou Weiqing perlahan mulai memahami bagaimana rasanya bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Di tengah rasa sakit yang luar biasa dan cobaan hidup dan mati yang terus-menerus, manfaat dari teknik Dewa Abadi juga sangat besar. Melihat Zhou Weiqing melangkah ke atas panggung sekali lagi, mata anggota tim pertempuran Baida menjadi merah. Tanpa Langsie menahan mereka, mereka berjuang untuk menjadi yang pertama menyerang. Namun, tepat pada saat itu, Langsie, yang telah dibawa kembali ke rumah peristirahatan, tiba-tiba mengangkat tangannya dan mencengkram kerah salah satu anggota tim. Ketika seseorang dipotong menjadi dua di bagian pinggang, dia tidak akan langsung mati. Tentu saja, dia tidak akan selamat, tetapi itu akan memakan waktu. Pemimpin, kamu, anggota tim pertempuran Baida yang tersisa memandangi Langsie yang tidak berdarah, dan tubuh mereka mulai bergetar. Suara Langsie sangat serak sehingga tidak terdengar seperti manusia, tetapi dia tetap berkata dengan tegas, akui kekalahan, kami mengakui kekalahan. Kami tidak dapat membiarkan kematian lagi. Kita harus membalas dendam, tetapi kita tidak boleh mengorbankan hidup kita dengan sia-sia. Kalian semua adalah elit kekaisaran. Suatu hari, Anda akan membalas dendam untuk kami di medan perang. Setelah mengatakan itu, hidupnya akhirnya berakhir, dan kepalanya merosot ke samping saat dia menghembuskan nafas terakhirnya. Tim pertempuran Baida tidak bertentangan dengan keinginan Langsie, dan mereka mengaku kalah. Namun, berdiri di atas panggung, Zou Wei Qing dapat dengan jelas melihat bahwa ketika anggota tim pertempuran Baida membawa tiga mayat keluar dari rumah peristirahatan dan meninggalkan panggung, mereka semua menatapnya dengan mata merah. Mata Zou Wei Qing tenang. Bukannya dia sudah terbiasa mati, tapi ini adalah dendam antara kerajaan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Tim pertempuran Feili telah mengalahkan tim pertempuran Baida dalam tiga pertandingan, dan sama baiknya dengan mengumumkan bahwa mereka adalah tim pertama yang masuk delapan besar. Tentu saja, itu tanpa mempertimbangkan empat tim unggulan. Meski masih ada dua babak penyisihan-babak penyisihan, hasil grup ketiga sudah ditentukan dengan kekalahan tim pertempuran Baida. Awalnya, kerajaan lain berharap kedua belah pihak akan menderita kerugian besar, tetapi harapan mereka juga pupus. Perkelahian berlanjut, tetapi dengan intensitas dan pertumpahan darah dari pertarungan sebelumnya, sisa pertarungan tampak tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Bahkan mereka yang tidak terlalu memikirkan tim pertempuran Feili mulai berubah pikiran. Tanpa pertanyaan, Zhou Weiking bersinar terang dalam pertarungan ini. Namun, di saat yang sama, Lin Tiano juga menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya di pertarungan terakhir. Tanpa dia sebagai andalan tim, tidak peduli berapa banyak keterampilan kontrol yang dimiliki Zhou Weiking, dia tidak akan mampu mengalahkan Langya dan King Kian, apalagi membunuh mereka. Saat mereka duduk di rumah peristirahatan, anggota tim pertempuran Feili dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat tim lain pergi untuk makan siang. Ye Pau-Pau meninju keras Zhou Weiking. Bocah kecil yang baik, kamu telah membantuku membalas dendam. Anda tidak membiarkan saya dimarahi tanpa alasan. Saya bertanya-tanya apakah penonton masih bisa makan setelah melihat adegan berdarah seperti itu. Lin Tiano berkata, dalam hal memerintah, saya terlalu tenang dan mantap. Saya tidak sekreatif Weiking, dan saya tidak memiliki kemampuan memerintah yang berani dan imajinatif. Mulai sekarang, sisa pertarungan akan berada di bawah komando Weiking. Apakah ada yang keberatan? Tidak peduli kemampuan memerintah Zhou Weiking atau kekuatannya di medan perang, dia telah mendapatkan persetujuan dari rekan satu timnya. Terutama dalam pertarungan 2VV, kekuatan yang dia perlihatkan bahkan menyebabkan Xiao Yan dan Mabuk Bao 5 permataan merasakan rasa takut. Mereka jelas bahwa bahkan jika mereka berdua menggantikan Qing Qian dan Lang Ya, hasilnya akan tetap sama. Dengan demikian, posisi Zhou Weiking di tim pertempuran Feili naik dengan selisih yang besar, sampai-sampai dia berada di urutan kedua setelah Lin Tianao, andalan tim. Zhou Weiking menggeliat dengan malas. Dalam waktu sesingkat itu, energi langitnya hampir sepenuhnya pulih. Ayo kembali, tidak banyak yang bisa dilihat di pertarungan sore hari. Pertarungan selanjutnya melawan tim pertempuran Kao akan lebih mudah, jadi manfaatkan periode waktu ini untuk menyesuaikan diri dengan kondisi terbaikmu. Anggota tim lainnya berdiri, dan Drunken Bao berkata, Wei King, kamu adalah orang paling berani yang pernah saya lihat. Bos benar, strategi anda yang berani dan tidak dibatasi adalah sesuatu yang tidak dapat ditebak oleh siapapun. Namun, mari kita perjelas, ketika saatnya tiba, saya pasti akan bertarung. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, bahkan jika kamu tidak ingin bertarung, aku akan memastikan kamu melakukannya. Baik anda dan Xiao Yan adalah senjata rahasia tim pertempuran kami. Dalam hal itu, dia benar. Sampai sekarang, dua Batmaster Surgawi lima permata mabuk Bao dan Xiao Yan belum bertarung. Meskipun mereka lebih lemah dari Lin Tianou dalam hal kekuatan, untuk mencapai tahap lima permata di usia yang begitu muda, mereka benar-benar jenius. Lagi pula, Drunken Bao baru berusia 27 tahun, dan Xiao Yan baru berusia 26 tahun, keduanya lebih muda dari Lin Tianou. Anggota tim pertempuran Fei Li lainnya kembali ke penginapan mereka, dan Zhou Weiking makan enak lagi sebelum mengambil sebotol air, bersiap untuk kembali ke kamarnya untuk melanjutkan pelatihan keterampilannya. Saat dia hendak menutup pintu, Lin Tianou tiba. Wei King, aku ingin bicara sedikit denganmu, kata Lin Tianou. Zhou Weiking dengan cepat mengundangnya masuk. Meskipun Lin Tianou telah kalah taruhan dengannya, dan telah menjadi pengikutnya, Zhou Weiking masih sangat menghormati pemimpin tim pertahanan penuh yang tenang dan mantap ini. Bab 262 Karakter Lin Tianou sama stabilnya dengan kemampuannya, dan Zhou Weiking tahu bahwa dia adalah tipe yang lebih radikal. Orang seperti itu membutuhkan pasangan yang stabil seperti Lin Tianou untuk saling melengkapi, untuk dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Lin Tianou dan Zhou Weiking tidak pernah bertele-tele saat berbicara, dan dia pasti tipe orang yang menerima taruhan dan menerima kekalahan, terutama karena mereka memiliki kontrak di antara mereka. Wei King, apakah sesuatu terjadi pada Nona Bing Er? Mendengar pertanyaan Lin Tianou, Zhou Weiking terkejut. Bagaimana kamu tahu? Lin Tianou mengerutkan alisnya dan berkata, sejak kita meninggalkan kota Feli, kamu belum berkultivasi dengan serius. Tetapi baru-baru ini, Anda telah berkultivasi dalam pengasingan, dan Anda belum makan atau minum apapun selama beberapa hari. Meskipun kita belum lama mengenal satu sama lain, saya cukup mengenal karakter Anda. Selanjutnya, Lady Bing Er telah menghilang. Selain sesuatu yang terjadi padanya, saya tidak bisa memikirkan alasan lain bagi Anda untuk bekerja keras. Wei King, tidak peduli apakah aku pengikutmu, atau bahkan pemimpinmu, aku tidak peduli. Karena sesuatu terjadi pada nyonya Bing Er, mengapa Anda tidak memberi tahu kami? Berpartisipasi dalam turnamen Heavenly Bet memang penting, tapi Lady Bing Er juga rekan kami. Jika bukan karena fakta bahwa kami bertemu sangguan Sue Er, yang terlihat persis seperti Bing Er, saya akan berpikir bahwa Anda telah mengarang cerita kerabat istana hamparan surga. Zhou Wei King tersenyum pahit dan berkata, bukannya saya tidak ingin memberi tahu Anda, tetapi sebenarnya, tidak ada dari Anda yang dapat membantu saya dalam masalah ini, dan saya hanya dapat mengandalkan kekuatan saya sendiri. Omong-omong, bahkan sekarang, saya masih merasa itu sedikit tidak nyata. Memang, dia memang bertemu dengan saudara kembar dari istana hamparan surga, tetapi masalahnya adalah ayah mereka bernama Sangguan Tianyu, dan dia adalah tuan istana kedua dari istana hamparan surga. Dia setidaknya pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi, bahkan mungkin lebih tinggi. Hari itu, kamu mendengar apa yang dikatakan Sangguan Sue Er. Kecuali aku bisa mengalahkannya, aku tidak akan bisa bersama Bing Er. Namun, Lady Sue Er ini, yang kemungkinan akan menjadi penerus istana hamparan surga, memiliki tingkat kultifasi tujuh permata. Selain itu, sangat mungkin bahwa dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik dengan Master Permata Mata Kucing Aleksandrite, dan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Bagaimana bisa mudah mengalahkannya? Aku hanya dua atau tiga tahun lebih muda darinya. Dia juga terus meningkat. Lintiano tersenyum tipis dan berkata, Wei King, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Aku selalu berpikir bahwa dalam hal bakat, kamu adalah yang terbaik yang pernah aku lihat. Bahkan di lima grid Saint Lance, aku khawatir tidak seseorang lebih kuat darimu. Jangan lupa bahwa kami bukan dari tanah suci itu, dan kami bahkan bukan dari klan Master Manik Surgawi. Sebagai contoh, Sangguan Sue Erdan yang lainnya yang lahir langsung dari grid Saint Lance, dari usia yang sangat muda, mereka telah dibersihkan oleh Heavenly Bat Master yang kuat dengan energi surgawi, memelihara tubuh mereka. Sejak usia tiga tahun, dia mulai mengolah energi surgawi. Manik surgawi mereka kemungkinan besar terbangun ketika mereka berusia enam atau tujuh tahun. Setelah itu, saya akan berlatih keras setiap hari, dengan bantuan berbagai obat spiritual, dan dengan bantuan teknik kultivasi yang luar biasa, saya akan dapat dengan cepat meningkatkan energi langit saya sendiri. Peralatan penyimpanan dan konsolidasi keterampilan semuanya disiapkan oleh para tetua, dan tidak perlu khawatir tentang mereka sama sekali. Bahkan arah kultivasi mereka akan dipikirkan oleh orang lain. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat daripada Master Bet Surgawi biasa manapun. Kalau tidak, bagaimana bisa ada enam atau tujuh permata sebelum usia dua puluh? Tidak peduli penyihir kecil atau sangguan suer, mereka semua seperti itu. Namun, kita berbeda. Kita semua lahir dari keluarga biasa, bahkan rakyat jelata. Kebangkitan Bet Surgawi sebagian besar karena keberuntungan. Bisa mulai berkultivasi sejak usia sepuluh tahun sudah sangat bagus. Selanjutnya, dalam proses budidaya, kita harus menderita untuk peralatan penyimpanan dan konsolidasi keterampilan. Teknik kultivasi kami pasti tidak sebaik teknik mereka. Dapat dikatakan bahwa bagi kami untuk mencapai level kami saat ini, itu semua karena kerja keras kami sendiri. Kamu belum genap tujuh belas tahun kan? Untuk dapat mencapai tingkat kultivasi tiga permata, bagi kami Heavenly Bet Master dari keluarga biasa, itu sudah sangat langka. Saya dapat menjamin bahwa ketika Anda mencapai usia saya, kekuatan Anda pasti akan berada di atas saya. Metode kultivasi kami pasti lebih lambat dari mereka, tapi bukannya tanpa manfaatnya. Lagi pula, kami telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan yayasan kami jauh lebih kuat dari mereka, dan kami menghargai peralatan penyimpanan dan konsolidasi keterampilan kami. Selain itu, kami memiliki lebih banyak pengalaman tempur daripada mereka. Sederhananya, jika saya bertemu dengan seorang murid dari keluarga bangsawan, selama tingkat kultivasi kita tidak terlalu jauh, dan dia tidak memiliki lebih dari dua atribut, saya memiliki kepercayaan 100% untuk menang. Keinginan bertarung bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipupuk atau dibudidayakan dengan kondisi prima. Selain itu, saya juga menemukan bahwa tingkat kultivasi Anda meningkat agak cepat. Belum lama, tetapi energi surgawi Anda telah meningkat secara keseluruhan. Selain itu, Anda memiliki mata kucing Alexander T, permata elemental yang menantang surga. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat, Anda pasti akan dapat mengalahkan sangguan suer, bahkan mungkin melampaui level untuk mengalahkannya. Saat dia berbicara sampai saat itu, Lin Tianou berhenti sejenak. Kata-katanya penuh percaya diri, memengaruhi emosi Zhou Weiking. Tenang dan mantap, tidak pernah kekurangan gairah. Ini adalah Lin Tianou. Zhou Weiking merasa semakin beruntung karena dia bisa membuat Lin Tianou menjadi pengikutnya. Melihat Zhou Weiking, Lin Tianou berkata dengan sungguh-sungguh, Namun, Weiking, kamu harus ingat bahwa semuanya ada prosesnya. Terlebih lagi untuk kultivasi. Seseorang tidak bisa terlalu terburu-buru. Kalau tidak, sangat mungkin seseorang akan mengamuk. Jika itu masalahnya, maka semua yang telah Anda kerjakan dengan sangat keras akan sia-sia. Anda tidak akan pernah bisa melihat Bing Er Anda lagi. Apakah kamu mengerti? Hati Zhou Weiking jernih. Tentu saja, dia tahu bahwa Lin Tianou mengatakan kepadanya kata-kata ini karena dia takut dia akan berlebihan dalam kultivasinya, menyebabkan efek sebaliknya. Karena itu, dia terus mengingatkannya. Zhou Weiking adalah satu-satunya anak di keluarganya, tetapi dia tidak tahu mengapa. Tetapi ketika dia melihat Lin Tianou, seolah-olah dia sedang melihat kakak laki-lakinya yang berhubungan darah. Mendengar kata-katanya, dia tidak bisa membantu tetapi mengangguk berulang kali. Lin Tianou berdiri dan menepuk bahu Zhou Weiking. Kamu adalah orang yang cerdas, dan juga sangat cerdas. Ketika saya mengatakan bahwa kamu adalah orang paling berbakat yang pernah saya temui, itu jelas bukan sekedar pujian. Bagi orang yang cerdas, tidak perlu banyak bicara. Saya pikir Anda sudah mengerti. Budidaya adalah suatu keharusan, tetapi prosesnya tidak boleh salah. Weiking, lakukan yang terbaik. Anda terlahir dengan karisma seorang komandan, mampu memengaruhi orang-orang di sekitar Anda dengan kemampuan mengubah taktik dan kepribadian Anda. Bahkan saya tidak terkecuali. Jika kali ini, kami dapat berhasil dalam turnamen Manik Surgawi seperti yang telah Anda prediksi, maka ketika kami kembali, Anda pasti akan naik ke level yang lebih tinggi dalam semua aspek. Tidak akan lama sebelum Anda lulus dari Akademi Militer Vaili, dan Anda pasti akan bisa bersinar di pasukan manapun. Setelah mengatakan itu, Lin Tiano menepuk bahu Zhou Weiking sekali lagi sebelum berjalan keluar ruangan. Setelah menutup pintu, Zhou Weiking tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia bergumam pada dirinya sendiri, Tianer, terima kasih. Jika bukan karena fakta bahwa Anda telah memperkuat kepercayaan diri saya, saya tidak akan bisa mendapatkan pengikut seperti kakak Lin. Fat Chat, yang masih berbaring di tempat tidur, mendengar kata-kata Zhou Weiking, dan tubuhnya sedikit bergedut sebelum berhenti bergerak. Sebuah cahaya redup melintas di mata Zhou Weiking, dan dia duduk kembali di tempat tidur. Tentu saja, dia mengerti kata-kata Lin Tiano. Itu adalah dorongan baginya, dan juga peringatan baginya. Dia tidak memberitahu Lin Tiano apa yang sedang dia kembangkan. Lagi pula, teknik tempering 3000 terlalu mengejutkan, dan teknik dewa abadi bisa dikatakan sebagai rahasia terbesarnya. Tidak peduli seberapa dekat dia dengan seseorang, dia tidak akan dengan mudah mengungkapkannya. Lagi pula, teknik 3000 tempering hanya untuk melatih skill, dan paling banyak itu hanya akan menguras kekuatan fisiknya. Itu pasti tidak akan mempengaruhi penanaman energi surgawi Zhou Weiking. Lagi pula, hanya ketika mengolah energi surgawi akan ada kemungkinan penyimpangan kultivasi. Meskipun teknik dewa abadinya sangat aneh, dan sangat berbahaya, hal baiknya adalah selama itu tidak menembus titik akupuntur kematiannya, itu hanya akan membawa manfaat bagi Zhou Weiking. Cahaya hitam perlahan menjadi lebih terang. Kali ini, Zhou Weiking bersiap untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang sentuhan kegelapan. Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia semakin menyadari bahwa keterampilan yang membatasi ini memiliki efek yang sangat besar dalam pertempuran yang sebenarnya. Dengan bantuan keterampilan inilah dia sering mampu membalikan keadaan dan mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat darinya. Tanpa pertanyaan, sentuhan kegelapan bukanlah keterampilan kontrol terkuat Zhou Weiking. Namun, itu adalah salah satu yang paling serbaguna. Tidak peduli apakah itu peningkatan persepsi, atau mampu mempengaruhi banyak target sekaligus, atau bahkan memiliki begitu banyak tentakel, itu memiliki potensi yang jauh lebih tinggi daripada keterampilan kontrol lainnya. Itu juga salah satu keterampilan terpenting yang dapat meningkatkan kekuatan Zhou Weiking dalam waktu singkat. Karena itu, Zhou Weiking memilih sentuhan kegelapan sebagai keterampilan berikutnya untuk teknik tempering 3000. Dengan dua pengalaman sebelumnya, Zhou Weiking jauh lebih akrab dengannya kali ini. Sentuhan kegelapan ini sedikit berbeda dari dua keterampilan sebelumnya. Setelah dirilis, skill akan bertahan lebih lama, memberi Zhou Weiking lebih banyak waktu untuk mengalaminya. Tentu saja, berapa kali dia menggunakannya akan jauh lebih sedikit. Selain fakta bahwa itu akan membuatnya merasa lemah, Zhou Weiking sangat menyukai teknik tempering 3000. Itu karena saat dia mengolah skillnya, itu juga bisa meningkatkan energi langitnya secepat mungkin. Apa yang lebih cocok untuknya selain itu? Setelah menggunakan teknik tempering 3000 dua kali, hanya dalam enam atau tujuh hari, Zhou Weiking sudah dapat merasakan bahwa energi surgawinya telah meningkat lebih dari 20 hari dari kultifasi normal. Jika dia diberi cukup waktu, bahkan jika dia membutuhkan waktu sebulan untuk meningkatkan energi langitnya, bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai tahap energi surgawi sen. Ini juga alasan mengapa dia sangat termotivasi untuk berkultivasi. Merekomendasikan buku saudara. Judul buku, Dokter Super Abadi. Slogan iklan. Dia adalah dokter pemula di rumah sakit Akademi Kota Yong, baru saja lulus dan terjun ke masyarakat. Dia adalah seorang dokter abadi dengan keterampilan medis yang luar biasa, dan telah menyelamatkan banyak nyawa. Tidak ada yang tidak dia ketahui. Dua identitas yang sangat berbeda pada orang yang sama, percikan api seperti apa yang akan terbang saat mereka berbenturan. Bab 263. Ada satu hal yang benar tentang Lin Tianou. Selama Zhou Weiking diberi kerja keras dua atau tiga tahun lagi, dia pasti akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Saat cahaya hitam menyebar, sentuhan kegelapan perlahan menyebar. Ruangan itu tidak terlalu besar, dan ketika sentuhan kegelapan menyebar dari tubuh Zhou Weiking, itu bisa mencapai hampir setiap sudut ruangan. Zhou Weiking mulai mencoba menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk mengendalikan sentuhan kegelapan untuk melakukan tindakan yang berbeda, pada saat yang sama mencoba untuk merasakan karakteristik dan kekuatan sentuhan kegelapan dengan lebih baik. Saat dia mencoba, Zhou Weiking langsung merasakan perbedaan antara keterampilan atribut kegelapan dan keterampilan atribut spasial. Keterampilan atribut spasial adalah tentang melepaskan kekuatan mereka dalam sekejap. The Spatial Rain adalah salah satu contohnya. Meski hanya berlangsung selama tiga detik, saat dilepaskan adalah yang paling penting. Namun, keterampilan atribut kegelapan berbeda. Saat Touch of Darkness dilepaskan, bisa dikatakan bahwa seluruh skill baru saja dimulai, dan kontrol setelah itu adalah yang paling penting. Ini baru percobaan pertama, dan Zhou Weiking sudah merasa agak melelahkan. Lagi pula, sentuhan kegelapan memiliki terlalu banyak tentakel, dan untuk mengendalikan begitu banyak tentakel yang berbeda sekaligus, tidak hanya membutuhkan kemampuan perhitungan yang sangat tinggi, tetapi juga membutuhkan kontrol tingkat tinggi. Itu seperti otak manusia yang terbelah menjadi selusin bagian, dan Zhou Weiking segera merasakan kesulitan dalam mengendalikannya. Meskipun kontrol semacam ini tidak menghabiskan banyak energi surgawinya, itu masih sangat menguras semangatnya. Setelah melepaskan sentuhan kegelapan pertama, kali ini, Zhou Weiking tidak terburu-buru melepaskan skill kedua, malah duduk di sana dan mencoba yang terbaik untuk mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Mencoba mengingat umpan balik yang diberikan Touch of Darkness padanya. Hal terbaik tentang Touch of Darkness adalah dapat meningkatkan persepsi pengguna, dan itu juga merupakan salah satu aspek keterampilan yang paling berharga. Dengan persepsi yang meningkat, Zhou Weiking dapat memahami misteri keterampilan dengan lebih mudah, tetapi pada saat yang sama, itu juga membuatnya lebih sulit untuk mencerna dan menyerap semuanya. Sama seperti itu, Zhou Weiking terus melepaskan satu demi satu sentuhan kegelapan sambil terus mengalami misteri yang mendalam darinya. Waktu berlalu dengan lambat, sedikit demi sedikit. Kali ini, Zhou Weiking hanya bertahan selama satu hari, dan bahkan sebelum dia bisa menghabiskan air di dalam toples, dia tidak punya pilihan selain mengakhiri pelatihan tempering 3000 sebelum waktunya. Alasannya sederhana, dia baru saja pingsan. Bagi Zhou Weiking, mengendalikan sentuhan kegelapan adalah menguras jiwanya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tidak pernah benar-benar mengolah energi spiritualnya sebelumnya. Dia tidak tahu apa efeknya pada keterampilan kontrol. Sebenarnya, sebagian besar master manik surgawi, dan mereka tidak mengolah energi spiritual mereka. Sebagai kekuatan mereka, kekuatan mereka, energi spiritual mereka secara alami juga akan perlahan. Sifat unik dari sentuhan kegelapan menyebabkan energi spiritualnya, spiritual Zhou Weiking sangat terkuras. Ketika tubuhnya masih bisa menerimanya, tetapi energi spiritualnya sudah mencapai batasnya, karena perlindungan diri, tubuhnya secara otomatis jatuh pingsan, dan rohnya juga tertidur lelap. Bahkan Zhou Weiking sendiri tidak mengetahui bahwa setelah sesi kultivasi ini, dia telah menemukan jalan baru dan menemukan cara khusus untuk mengolah energi spiritualnya. Di permukaan, energi spiritual tampaknya tidak banyak berguna bagi siapapun selain mereka yang memiliki atribut Sein. Namun, sebenarnya, karena atribut roh adalah salah satu dari tiga atribut Sein, bagaimana mungkin itu tidak banyak berguna. Semakin kuat energi spiritual seseorang, semakin besar kendali yang mereka miliki atas keterampilan mereka. Jumlah energi surgawi yang sama, keterampilan yang sama, di tangan seseorang dengan energi spiritual tinggi, akan jauh lebih kuat. Saat Zhou Weiking tertidur lelap, tidak jauh darinya, Fad Chat membuka matanya, menatapnya. Saat ini, mata Fad Chat dipenuhi dengan keterkejutan, menatap Zhou Weiking dengan aneh. Bagaimana dia melakukannya? Kucing gemuk bertanya-tanya dalam hati. Beberapa hari yang lalu, ketika Zhou Weiking pertama kali memulai teknik tempering 3000, itu telah memberinya kejutan besar. Teknik tempering 1000 ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang diketahui oleh Master Bet Surgawi manapun. Namun, untuk bisa berlatih seperti Zhou Weiking jelas merupakan salah satu dari jenisnya. Bahkan anggota dari 5 Great Saint Lens akan menggelengkan kepala saat menyebut teknik seribu tempering. Metode pelatihan seperti itu terlalu merusak vitalitas seseorang, dan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kerusakan serius pada fondasi seseorang. Dengan demikian, meskipun banyak orang mengetahui manfaat dari metode pelatihan semacam itu, mereka yang benar-benar memilih untuk menggunakannya sangat sedikit. Kebanyakan Heavenly Bad Masters lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu dalam proses pelatihan untuk memahami skill mereka, daripada menggunakan metode ekstrim seperti itu. Beberapa hari yang lalu, ketika Fat Chat melihat Zhou Weiking menyelesaikan lebih dari 1500 keterampilan dalam satu hari, dia tertegun tak bisa berkata-kata. Dia lebih tahu dari Zhou Weiking apa artinya itu. Selain itu, dia telah berada di sisi Zhou Weiking begitu lama, dan tidak ada yang tahu lebih baik darinya tentang pelatihan pribadi Zhou Weiking. Dia segera menyadari bahwa Zhou Weiking telah menemukan jalur pelatihan yang paling cocok untuknya. Kebenaran telah membuktikan hal itu. Pertama-tama, Spatial Rain dan Silver Emperor Wing Slash milik Zhou Weiking sangat berguna dalam turnamen Heavenly Bad. Namun, fakta bahwa energi surgawi Zhou Weiking telah meningkat dengan kecepatan tinggi tanpa bahaya sudah merupakan sesuatu yang mengagumkan. Hari ini, Fat Chat sekali lagi dikejutkan oleh Zhou Weiking. Perasaannya yang tajam telah menemukan bahwa energi spiritual Zhou Weiking terus berfluktuasi dalam keadaan tidak stabil. Itu sangat akrab dengan getaran seperti itu. Bagaimanapun, itu adalah seorang pembudidaya energi spiritual. Tanpa diragukan lagi, dalam proses meredam sentuhan kegelapan, energi spiritual Zhou Weiking sendiri juga sedang ditempa. Apakah dia orang aneh atau jenius? Itulah satu-satunya pemikiran di benak Fat Chat. Namun, bahkan dia tidak tahu bahwa meskipun dia tahu bahwa Zhou Weiking tumbuh semakin kuat, dan bahwa dia mungkin tidak dapat mengendalikannya di masa depan, dia tidak memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan sukacita. Pada titik ini, dia tampaknya telah melupakan pelecehan Zhou Weiking terhadapnya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, perasaan aneh menyebabkan Zhou Weiking terbangun dari tidur nyenyaknya. Hal pertama yang dia rasakan adalah dingin. Seluruh tubuhnya dingin, dan dingin dari dalam keluar. Seolah-olah ada balok es yang sangat besar di tubuhnya, terus-menerus memancarkan aura dingin yang menyebar ke seluruh tubuhnya dan menembus kulitnya. Dingin seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dinginnya dunia luar. Begitu Zhou Weiking bangun, seluruh tubuhnya mulai gemetar tak terkendali, dan bahkan giginya mulai bergemeletuk. Apa yang salah? Apa yang salah dengan saya? Zhou Weiking sangat terkejut. Ketika kesadarannya menjadi jernih, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Berfokus pada tubuh bagian dalamnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan energi langitnya sendiri. Pada saat itu, hatinya terasa seperti telah jatuh ke gudang es, bahkan lebih dingin dari tubuhnya sendiri. Penyimpangan kultivasi. Itulah satu-satunya penjelasan yang bisa dipikirkan Zhou Weiking. Tidak peduli berapa banyak dia menolak untuk percaya bahwa dia telah mengamuk dalam kultivasinya, kebenaran ada tepat di depannya, dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mempertimbangkan mengapa dia mengamuk. Itu karena perasaan sedingin es telah menyebabkan dia kehilangan semua kemampuan untuk berpikir. Meridian seluruh tubuhnya, otot, organ dalam, semuanya tampak terjerat dalam dingin. Rasa sakit yang tak terlukiskan bahkan lebih tak tertahankan daripada saat dia menembus titik akupuntur kematiannya. Menerobos titik akupuntur kematiannya adalah perasaan hampa, seolah-olah semua energi di tubuhnya terkuras abis. Namun, hawa dingin saat ini terasa seperti hendak membekukannya menjadi debu. Zhou Weiking bahkan mulai mendengar tulangnya sendiri mengerang, suara itu hampir membuatnya hancur. Namun, pada saat ini, pikirannya sangat jernih, dan persepsi rasa sakitnya sangat kuat. Seolah-olah dia telah diserang oleh kutukan doomnya sendiri, dan rasa sakitnya semakin dalam. Saat Zhou Weiking terbangun, Vachet juga terbangun. Mata ungunya melebar saat dia menatap Zhou Weiking. Perlahan, ekspresi terkejut muncul di matanya, dan dalam sekejap, tubuh sepanjang 3 meternya terungkap. Dia tidak menyentuh Zhou Weiking, tetapi keterkejutan di matanya semakin kuat dan kuat. Dia hanya berdiri di sana, diam-diam menyaksikan perubahan pada tubuh Zhou Weiking. Di mata Vachet, seluruh tubuh Zhou Weiking berubah menjadi abu-abu. Memang, abu-abu, bahkan rambut hitamnya, semuanya telah berubah menjadi abu-abu. Kulit abu-abu, mata abu-abu, bahkan kukunya menjadi abu-abu. Lapisan tebal aura jahat tampak menyebar di kulit Zhou Weiking, tapi tidak menyebar keluar. Jika bukan karena fakta bahwa dia melihatnya dengan matanya sendiri, bahkan Vachet tidak akan bisa merasakan perubahan pada tubuh Zhou Weiking. Jika Lin Tianou dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti tidak akan bisa melihat apa yang terjadi pada Zhou Weiking. Bahkan penyihir kecil, yang berasal dari sekte iblis surgawi, mungkin tidak bisa mengerti. Namun, Vachet berbeda. Dengan sekali pandang, dia bisa mengetahui apa yang terjadi pada tubuh Zhou Weiking. Itu karena belum lama ini, hal seperti itu terjadi padanya. Evolusi, itu adalah evolusi. Benar, Vachet mengerti. Zhou Weiking berkembang. Berkembang seperti binatang surgawi. Meskipun dia tidak mengerti, sebagai manusia, bagaimana tubuh Zhou Weiking bisa mengalami evolusi seperti itu, dia mengetahuinya dengan jelas. Baginya, evolusi seperti itu sama seperti bagaimana dia membantu Zhou Weiking terakhir kali dia berevolusi. Bahkan jika itu hanya akibatnya, itu tetap akan membawa manfaat besar baginya. Namun, apa yang Vachet tidak mengerti adalah bahwa dalam proses berevolusi, tubuh Zhou Weiking tidak memancarkan aura tebal seperti binatang surgawi, menyebabkan binatang surgawi lainnya mengingini dia. Bab 264 Situasi seperti itu akan terjadi ketika binatang surgawi berevolusi, dan itu juga merupakan salah satu faktor pembatas utama bagi binatang surgawi. Ketika dia berevolusi, bukankah itu alasan yang tepat mengapa dia menarik begitu banyak binatang surgawi tingkat zong, dan bahkan penyihir kecil ketika hanya ada sedikit binatang surgawi. Namun, evolusi Zhou Weiking tidak memiliki masalah seperti itu. Kulitnya ditutupi dengan satu inci cahaya abu-abu, sepenuhnya melindungi seluruh tubuhnya, tidak membocorkan aura sama sekali. Di mata kucing gemuk, itu hanya bisa berarti satu hal, evolusi Zhou Weiking jauh lebih kuat daripada miliknya. Dengan kata lain, Zhou Weiking yang berevolusi, dalam arti tertentu, adalah binatang surgawi yang bahkan lebih tinggi darinya. Itulah alasan mengapa Fadjet sangat bingung. Sebagai harimau roh surgawi ilahi, dia sudah berdiri di puncak piramida binatang surgawi. Dia adalah binatang surgawi sejati. Dia adalah binatang surgawi yang bisa dibandingkan dengan manusia, bahkan mungkin melampaui mereka dalam tingkat kultivasi, mencapai tahap dewa surgawi. Bahkan berdiri di puncak piramida, dia bisa merasakan bahwa evolusi Zhou Weiking jauh lebih tinggi darinya. Apa artinya itu? Fadjet bingung, tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa Zhou Weiking saat ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan seperti itu hanya akan muncul ketika binatang surgawi tingkat rendah bertemu dengan binatang surgawi tingkat tinggi. Tidak, itu bahkan lebih jelas dari itu. Perbedaan antara binatang surgawi tingkat rendah dan binatang surgawi tingkat tinggi bukan dalam hal tingkat kultivasi, tetapi garis keturunan. Itu seperti perbedaan antara Heavenly God Stage Divine Heavenly Spirit Tiger dan Zhong Stage Heavenly Beast. Tatapan ragu di mata Fadjet semakin kuat dan kuat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi binatang surgawi tingkat yang lebih tinggi dariku? Dia jelas manusia. Selain itu, di dunia ini, seharusnya tidak ada binatang surgawi dengan garis keturunan yang lebih kuat dariku. Namun, tidak peduli apa yang dia katakan, tidak peduli apa yang dia pikirkan, itu tidak bisa mengubah fakta di depannya. Saat cahaya abu-abu menyebar ke tubuh Zhou Wei King, pakaian di tubuh Zhou Wei King diam-diam larut dan menghilang. Untungnya, dia pingsan di tanah. Kalau tidak, tempat tidur pun akan hancur karena dia. Cahaya abu-abu semakin kuat dan kuat, dari satu inci menjadi dua inci, lalu tiga inci. Setelah dua jam, Zhou Wei King hanya memiliki jejak kesadaran yang tersisa di matanya. Seluruh tubuhnya mati rasa karena dingin yang ekstrim, dan cahaya abu-abu di sekitar tubuhnya telah mencapai ketebalan satu kaki. Kucing gemuk dapat dengan jelas merasakan bahwa ia akan mendapat manfaat dari evolusi Zhou Wei King, tetapi pada saat ini, ia tidak berani mendekat. Bahkan dengan garis keturunan dan kultifasinya, tidak yakin apa yang akan terjadi jika menempel di dekatnya. Karena itu, hanya bisa menunggu. Ketika cahaya abu-abu mencapai ketebalan satu kaki, itu berhenti semakin dalam, dan tato harimau hitam yang familiar mulai merembes keluar dari bawah kulit Zhou Wei King. Sekali lagi, itu dimulai dari kaki kanannya, dan dalam sekejap mata, menutupi setiap inci tubuh Zhou Wei King. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah kata, Raja Didahi Zhou Wei King tidak lagi hitam, tapi abu-abu, abu-abu sebening kristal. Itu bukan abu-abu yang mematikan, tetapi dipenuhi dengan spiritualitas yang tak terlukiskan. Kata abu-abu, Raja seperti mata khusus, merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Tulang Zhou Wei King mulai mengeluarkan serangkaian suara berderak dan meletus, dan cahaya abu-abu di sekitar tubuhnya mulai bergerak berirama. Perubahan terbesar ada di pelukan Zhou Wei King. Pada titik ini, lengannya mulai membengkak perlahan. Pada awalnya, Fad Chat dapat melihat pembuluh darah di bawah kulit lengan Zhou Wei King tumbuh, menopang kulit. Perlahan, pembuluh darah menghilang di bawah serat otot yang tebal. Hanya dalam waktu singkat, ukuran lengan Zhou Wei King menjadi dua kali lipat dari bahunya, dan tato harimau hitam tebal di lengannya seperti gelombang laut, karena rasa kekuatan yang kuat terpancar dari lengannya. Pada saat ini, tubuh Zhou Wei King mulai bergerak. Arus udara kelabu mendukungnya, dan dia perlahan melayang dari tanah. Kaki kirinya di atas tanah, dan kaki kanannya diangkat tinggi, terutama kaki kanannya yang diangkat ke titik yang tidak jauh dari kepalanya. Selain fakta bahwa Fat Chat dapat melihat dengan jelas, dia terkejut saat mengetahui bahwa seluruh kaki kanan Zhou Wei King telah berubah menjadi hitam pekat. Kaki kanannya yang hitam pekat sepertinya telah mengalami beberapa perubahan, karena kaki kanannya memanjang sekitar setengah meter. Kaki kanannya bahkan mulai bengkok, berubah menjadi kail hitam besar. Dalam sekejap kail itu terbentuk, semua cahaya abu-abu di sekitar tubuh Zhou Wei King tampaknya telah menemukan sumbernya, saat itu melonjak menuju kaki kanannya. Pada saat ini, dua lengan tebal dan kuat Zhou Wei King ditopang di tanah. Aura menakutkan terus memancar dari tubuh Zhou Wei King, saat lengannya membesar dua kali lipat, kukunya tumbuh sekitar dua inci panjangnya, bersinar dengan cahaya abu-abu gelap terlihat sangat tebal dan kuat. Keadaan perubahan iblis Tanpa pertanyaan, Zhou Wei King saat ini berada di negara perubahan iblis. Namun, Fat Chat telah melihatnya lebih dari sekali, dan dia yang sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kucing Gemuk tiba-tiba mengerti, Zhou Wei King saat ini tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi keadaan perubahan iblisnya juga berkembang. Seberapa rendah tingkat kultivasinya? Dia hanya berada di tahap tiga permata, dan keadaan perubahan iblisnya benar-benar berkembang dengan sendirinya, tanpa kultivasi atribut iblis. Kucing Gemuk menemukan bahwa otaknya tidak cukup untuk memproses semua ini, dan dia bahkan merasa mati rasa. Dari Zhou Wei King, dia telah melihat terlalu banyak hal yang tidak dapat dipercaya terjadi. Waktu berlalu, detik demi detik, menit demi menit, dan kesadaran Zhou Wei King perlahan kembali normal. Saat aura abu-abu mulai berkumpul di sekitar kaki kanannya, rasa dingin ekstrim yang dia rasakan juga perlahan menghilang. Saat ini, kaki kanan Zhou Wei King yang terangkat bersinar dengan lapisan cahaya abu-abu yang tebal. Cahaya abu-abu melilit kaki kanannya, bergerak dalam pola spiral, sebelum perlahan merembes ke kaki kanannya. Rasa dingin berlalu, digantikan oleh perasaan mati rasa. Zhou Wei King merasakan sensasi mati rasa yang aneh di sekujur tubuhnya, seolah-olah tulangnya sakit dan bengkak. Itu sedikit gatal, tapi lebih seperti perasaan nyaman setelah ekspansi. Itu seperti pertama kali dia memasuki negara perubahan iblis, dengan bantuan sangguan bing-er, kebangkitan bed surgawi, dan perluasan garis meridiannya. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu penyimpangan kultivasi atau semacamnya? Ketakutan di hati Zhou Wei King perlahan memudar, digantikan oleh perasaan gembira. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika perasaan mati rasa memudar, perasaan kekuatan yang lebih kuat muncul di tubuhnya. Perasaan itu sangat kuat di lengannya, dan tangannya yang besar dengan mudah menggali tanah yang kokoh. Sepanjang pergelangan tangannya, cahaya lembut muncul di wajah Zhou Wei King, dan matanya bersinar terang. Dia bisa merasakan roda atribut di depannya berputar terus-menerus, berubah. Dia memiliki tiga pasang manik-manik surgawi, dan rotasi konstan ini berasal dari tiga permata elementalnya. Awalnya, ketiga permata elemental telah menghasilkan roda atribut yang berbeda, dan kecepatan putarannya sangat cepat, tetapi lambat laun, putarannya melambat. Perlahan-lahan, dia bisa melihat mereka dengan jelas. Zhou Wei King terkejut saat mengetahui bahwa ketika roda atribut berputar ke wilayah abu-abu, wilayah abu-abu pada elemental jewel pertamanya benar-benar berubah menjadi bentuk cakar, dengan lubang melingkar di tengahnya. Apakah itu berarti defor? Sebagai keterampilan tersimpan permata elemental, roda atribut akan berubah sesuai dengan itu. Berdasarkan storage skill elemental jewel, itu akan berubah sesuai dengan itu. Misalnya, di permata elemental mata kucing Alexandrite pertama, permata atribut kegelapan adalah sentuhan kegelapan. Kemudian, ketika roda atribut permata elemental itu diputar ke wilayah hitam, dia akan dapat melihat gambar gurita hitam dengan pinggiran ungu. Itu mewakili keterampilan sentuhan kegelapan. Itu sama untuk semua keterampilan lainnya. Sebelum hari ini, hanya wilayah abu-abu yang tidak berubah. Bahkan di wilayah tak berwarna dari atribut waktu, wilayah tak berwarna permata mata kucing Alexandrite pertama juga memiliki gambar spiral, mewakili absolute delay. Namun, pada saat ini, di wilayah abu-abu dari atribut jahat, permata elemental pertama, ada gambar cakar tambahan. Apa artinya itu? Mungkinkah itu berarti dia bisa mengendalikan dan menggunakan skill D4? Saat dia berpikir sampai titik ini, detak jantung Zhou Wei King semakin cepat tak terkendali. Dia tidak tahu berapa peringkat bintang skill D4 ini, tetapi dia dapat dengan jelas mengingat pertama kali dia menggunakan skill ini di Negara Perubahan Iblis, dia telah membunuh sekawanan di Revolves Hutan. Yang terpenting, itu karena skill D4 ini. Selain itu, itu juga menyebabkan tingkat kultivasinya meningkat. Saat Zhou Wei King sangat terkejut, dia tiba-tiba menemukan bahwa di wilayah abu-abu permata mata kucing Alexandrite keduanya, ada gambar tambahan. Gambar ini berbentuk bola, berwarna abu-abu seluruhnya, dan saat roda atribut diputar ke wilayah ini. Adegan aneh terjadi. Lampu hitam dan biru dengan cepat bergabung, menumpuk bersama dengan abu-abu, membentuk bola cahaya tiga warna abu-abu, biru dan abu-abu. Apa artinya itu? Zhou Wei King bahkan lebih bingung. Dalam hal atribut, abu-abu melambangkan kejahatan, hitam melambangkan kegelapan, dan biru melambangkan petir. Itu adalah tiga atributnya. Surga, mungkinkah skill ini sebenarnya membutuhkan kombinasi dari ketiga atribut? Saat dia berpikir sampai titik ini, hati Zhou Wei King semakin panas. Tepat pada saat ini, sebuah nama, nama yang unik untuk skill ini, diam-diam muncul di dalam hatinya. Petir Dewa Setan Kegelapan Bab 265 Petir Dewa Setan Kegelapan Hanya lima kata sederhana, tetapi dipenuhi dengan aura yang mendominasi yang membuat jantung seseorang berdebar. Begitu dia merasakan nama itu, Zhou Wei King tahu bahwa penilaiannya benar. Keterampilan yang disimpan permata elemental keduanya kemungkinan besar adalah keterampilan atribut kegelapan, iblis, dan petir. Saat emosi Zhou Wei King semakin bersemangat, dan pikirannya menjadi liar, tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan udara panas yang membakar berputar dari kaki kanannya. Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan dia mengerang dan berguling ke tanah. Di kedua pergelangan tangan Zhou Wei King, tiga permata elemental muncul, bersinar terang. Hijau, biru, perak, hitam, abu-abu, lima warna naik bersamaan. Tentu saja, ada juga permata tanpa warna yang tak terlihat. Kenam lampu membentuk enam simbol aneh di atas kepala Zhou Wei King, dan tato harimau di tubuhnya juga mulai bergerak lebih cepat. Di antara mereka, simbol permata tak berwarna berbentuk riak, dan jika dilihat dari dekat, samar-samar mereka bisa melihatnya. Melihat ini, Vat Chat menghela nafas lega. Saat ini, keadaan Zhou Wei King adalah evolusi normal yang dia tahu. Lampu ungu dan emas terbang keluar dari kepala Vat Chat, dan dia maju selangkah, datang ke sisi Zhou Wei King. Dia membiarkan lampu ungu dan emas bergabung menjadi enam simbol di atas kepala Zhou Wei King, dan delapan lampu membentuk perisai cahaya di sekitar tubuh mereka. Di antara delapan lampu, ungu dan emas kucing gemuk, serta simbol permata abu-abu dan tak berwarna Zhou Wei King, membentuk simbol terbesar. Saat perisai cahaya terbentuk, tubuh Zhou Wei King juga perlahan kembali normal. Kait hitam di kaki kanannya menghilang, dan kaki serta lengan kanannya juga kembali normal. Namun, tato hitam di kulit harimau terus bergerak dengan ritme yang sama seperti sebelumnya. Dibandingkan dengan evolusi Vat Chat 3 hari 3 malam, waktu Zhou Wei King jauh lebih singkat. Sehari 1 malam berlalu, dan saat perisai cahaya menghilang, kucing gemuk adalah yang pertama bangun. Saat membuka matanya, hal pertama yang muncul di matanya adalah keterkejutan. Jelas dapat dirasakan bahwa kultivasinya tampaknya telah meningkat secara signifikan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan evolusinya sendiri, pada tingkat kultivasinya saat ini, tingkat peningkatan ini setara dengan kultivasi pahit selama 3 bulan. Namun, Vat Chat tidak menyadari bahwa ketika melihat Zhou Wei King lagi, matanya bersinar dengan cahaya ketergantungan. Setelah Vat Chat terbangun, tubuhnya menyusut kembali ke ukuran aslinya, dan Zhou Wei King juga terbangun. Begitu dia membuka matanya, 6 lampu berwarna berbeda melintas di matanya, seolah-olah cahaya ilahi bersinar di dalamnya. Tubuhnya bergerak sedikit, dan dia merasakan sensasi kesemutan di kulitnya. Zhou Wei King tanpa sadar menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya. Dia terkejut menemukan bahwa kulitnya telah retak terbuka. Saat gerakannya meningkat, retakan di kulitnya menjadi lebih jelas. Itu hanya lapisan tipis. Zhou Wei King mencoba menyentuhnya dan dengan mudah merobek lapisan kulit dari permukaan kulitnya. Setelah merobek kulit, lapisan kulit baru terungkap. Dibandingkan dengan sebelumnya, kulit Zhou Wei King saat ini tampak sedikit gelap, sekarang menjadi warna perunggu, dipenuhi dengan cahaya yang sehat. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bahkan bisa melihat kilau khusus. Selanjutnya, Zhou Wei King menemukan bahwa tubuhnya tampak lebih tinggi dari sebelumnya, terutama otot-otot di tubuhnya. Garis-garisnya lebih jelas dan kencang, dan dengan setiap gerakan yang dia lakukan, ada rasa kekuatan yang kuat. Manik-manik hitam Hal pertama yang terlintas dalam pikiran Zhou Wei King adalah manik-manik hitam yang membuatnya menjadi master manik surgawi. Tanpa pertanyaan, perubahan yang baru saja dia alami ada hubungannya dengan manik-manik hitam. Sebelumnya, ketika penyihir kecil datang untuk menemukannya, alasan mengapa dia tidak terlalu tertarik dengan metode kultivasi atribut iblis yang dia sebutkan adalah karena pemahamannya sendiri tentang atribut iblis. Keterampilan atribut iblis yang dia miliki tidak disimpan, tetapi muncul secara alami. Lebih jauh lagi, ketika dia berdebat dengan gagak, dia samar-samar menyadari bahwa dia mulai dapat mengendalikan negara perubahan iblis. Sebenarnya, penilaiannya benar. Di mata Zhou Wei King, ini adalah hasil dari perubahan keadaan iblisnya yang berkembang. Dengan skill atribut iblis lainnya, sepertinya dia juga bisa menggunakan skill Defor. Tubuhnya juga telah berubah sedikit. Kekuatannya jauh lebih besar, dan tubuhnya jauh lebih tangguh. Berfokus pada keadaan internalnya, Zhou Wei King menemukan bahwa energi langitnya telah mencapai kemacetan. Namun, kali ini, dia tidak menembus titik akupuntur kematiannya. Selama dia menembus titik akupuntur kematian lainnya, tingkat kultifasinya akan mencapai tahap ke-14 energi surgawi, tahap ke-2 energi surgawi sen. Kecepatan peningkatan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai mengejutkan. Lagi pula, baru setengah bulan sejak dia berhasil lolos ke tahap berikutnya. Sebenarnya, apa yang tidak diketahui Zhou Wei King adalah bahwa evolusi tubuhnya tidak dapat dihindari, dan seharusnya terjadi ketika dia telah menembus ke tahap pertama energi surgawi sen. Namun, tahap pertama energi surgawi sen bukan dari kultifasinya sendiri, tetapi dari evolusi kucing gemuk. Karena itu, dia tidak dapat sepenuhnya memicu evolusi tubuhnya, dan pada saat itu, dia hanya mengembangkan sebagian kecil saja. Saat energi surgawi Zhou Wei King terus tumbuh, bersama dengan kultifasi pahitnya sendiri, dia akhirnya membuka rahasia evolusi tubuhnya. Harimau Dewa Iblis kegelapan, tasbih hitam dari dunia lain, telah menyebabkan tubuhnya mengalami evolusi ke-2. Meskipun itu tidak banyak meningkatkan energi surgawi Zhou Wei King, itu masih merupakan perubahan yang signifikan pada tubuhnya. Dengan fisik dan kekuatan Zhou Wei King saat ini, dia telah melampaui Master Bed Surgawi 5 Permata. Selanjutnya, evolusi atribut Iblis dan perubahan Iblisnya juga telah membawa kekuatannya ke tingkat yang sama sekali baru. Setelah meregangkan ototnya dan meregangkan ototnya, hal pertama yang dilakukan Zhou Wei King adalah mandi. Meski sudah dua hari tidak makan, dia tidak merasa lapar sama sekali. Sebaliknya, pengelupasan kulitnya yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Untung hanya kulit di kepalanya saja yang mengelupas, dan rambutnya tidak rontok. Setelah mandi dengan baik dan membersihkan seluruh tubuhnya, dia merasa seperti orang baru. Perubahan yang paling jelas adalah perasaan kekuatan yang ada di mana-mana di sekitarnya, seolah-olah setiap gerakannya akan menyebabkan udara di sekitarnya mengalir bersama gerakannya. Melihat dirinya dicermin, Zhou Wei King tidak bisa tidak mengatakan sesuatu yang sudah lama tidak dia katakan, sial, aku menjadi sangat tampan lagi. Kali ini, dia benar-benar tidak narsis. Selain perubahan kulitnya, temperamennya juga berubah. Matanya menjadi lebih dalam, dan temperamennya menjadi lebih pendiam. Dia tidak lagi memiliki perasaan memamerkan kemampuannya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia belum genap 17 tahun, dan dia sudah memiliki aura seperti itu. Ditambah dengan tubuhnya yang berotot, ia terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Kembali ke kamarnya dan berganti pakaian baru, Zhou Wei King akhirnya menyadari bahwa dia lapar. Saat ini, sudah malam, dan ketika dia berlari ke ruang makan untuk makan, dia melihat bahwa anggota tim pertempuran Fei Li juga sedang makan. Zhou Wei King tidak berdiri dalam upacara, menarik kursi untuk duduk dan mulai makan. Kecepatan dan keganasannya membuat seluruh tim pertempuran Fei Li terkejut. Lin Tianou memandang Zhou Wei King dari ujung kepala sampai ujung kaki, tatapan terkejut di matanya. Bukan hanya dia, tetapi anggota tim lainnya juga bisa melihat perbedaan pada Zhou Wei King. Lagi pula, mereka semua telah bersama selama beberapa waktu, dan mereka semua akrab dengan Zhou Wei King. Melihatnya, rambutnya masih basah, tubuhnya lebih kekar, auranya lebih pendiam, bagaimana mungkin mereka tidak penasaran. Mata gagak berbinar, dan dia berkata, Wei King, kenapa aku merasa kamu menjadi lebih tampan. Zhou Wei King terus makan sambil berkata, jadi bagaimana jika saya tampan. Melirik Krow dari sudut matanya, dia langsung berkata dengan hati-hati, Krow, aku sudah diambil, jangan terus memikirkanku. Krow mendengus dan berkata, bukankah normal bagi seorang pria untuk memiliki tiga istri dan empat selir. Tapi bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Dia punya tunangan juga. Little Four menyeringai dan berkata, heh, Wei King, jangan bilang kau memberitahu kami bahwa energi langitmu telah meningkat lagi. Zhou Wei King menggelengkan kepalanya, mulutnya tidak berhenti sama sekali. Dalam waktu singkat, semua makanan di atas meja telah tersapu bersih, dan Lin Tiano tidak punya pilihan selain memesan satu set makanan lagi. Setelah makan kenyang, Zhou Wei King menghela nafas lega, menepuk perutnya sambil berkata, luar biasa. Mabuk bawa tertawa dan berkata, Xiao Wei, mengapa kamu terlihat seperti hantu kelaparan yang bereinkarnasi? Omong-omong, Anda telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Dari kelihatannya, Anda harus mendapatkan beberapa hasil, bukan? Zhou Wei King mengangguk, lalu menoleh ke Gagak dan berkata, ayo, mari kita bersaing dalam kekuatan lagi. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangan ke arah Krow. Gagak mulai sejenak, tetapi tanpa sadar dia mengangkat tangannya untuk menjabat tangannya. Tangan Gagak bahkan lebih besar dari tangan Zhou Wei King, dan saat tangan mereka bergenggaman, dia segera mengerahkan kekuatannya. Sebelumnya, ketika dia kalah dari Zhou Wei King dalam hal kekuatan, dia sangat marah karenanya. Dia selalu merasa bahwa itu karena dia tidak tampil cukup baik, dan peningkatan kekuatan Zhou Wei King yang tiba-tiba menyebabkan dia kalah. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk mengerahkan kekuatannya, berharap mendapatkan kembali posisinya yang hilang. Namun, begitu Krow mengerahkan kekuatannya, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Dia merasa seolah-olah tangan Zhou Wei King dipenuhi dengan perasaan yang tebal, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia terangkat ke udara. Kali ini, pakaian di lengan Zhou Wei King tidak pecah seperti sebelumnya, dan dia bahkan tidak melakukan apa-apa, seolah-olah dia melakukannya dengan mudah. Melonggarkan cengkramannya, Zhou Wei King menurunkan Krow. Anggota tim pertempuran Veli bertukar pandang, dan Krow memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Kali ini, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia kalah. Untuk menang, dia telah menggunakan semua kekuatannya. Sayangnya, ketika Zhou Wei King menggunakan semua kekuatannya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Bab 266 Krow hanya bisa mencubit lengan Zhou Wei King, berkata, Wei King, apakah kamu benar-benar manusia? Mungkinkah, Anda juga anggota suku yang hilang dari suku gagak emas saya? Zhou Wei King baru saja selesai berdebat dengan Krow, dan dia baru saja mengambil segelas air di depannya untuk menyesapnya. Mendengar kata-katanya, dia memuntahkan seteguk air. Siapa anggota suku mu yang hilang? Gan, kultifasi pintu tertutup ini susah banget. Krow memberikan ham dan berkata, jangan beri aku itu. Tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, kamu tidak mungkin memiliki peningkatan kekuatan yang begitu besar dalam waktu sesingkat itu. Kekuatan Anda saat ini sudah melampaui ranah manusia. Pasti ada rahasia. Zhou Wei King menyeringai dan berkata, hehehe, karena kamu tahu itu rahasia, tidak perlu bertanya. Setelah makan dan minum sampai kenyang, saya akan kembali dan melanjutkan kultifasi. Gagak, kamu harus bekerja keras. Tidak akan mudah untuk mengejar kekuatanku. Krow melambaikan tinjunya ke arah Zhou Wei King, berkata, jangan terlalu sombong. Kekuatan suku gagak emas kita tumbuh seiring bertambahnya usia dan energi surgawi. Tidak akan lama sebelum aku melampauimu. Mungkin karena penampilan tim pertempuran Fae Lee di babak ketiga terlalu gagah berani, dan mereka bahkan berhasil membunuh tiga anggota tim pertempuran Baida. Di babak keempat, seolah-olah mereka baru saja melalui gerakan dan menang. Hanya Zhou Wei King dan Krow yang bertarung, dan masing-masing dari mereka memenangkan pertandingan satu lawan satu, dan dengan mudah mengalahkan dua lawan-dua lawan mereka. Akibatnya, tim pertempuran Fae Lee mengamankan tempat di delapan besar dengan empat kemenangan beruntun. Menurut perkembangan normal acara, selama mereka menyerah di babak terakhir melawan tim pertempuran dan dun yang diunggulkan, mereka secara alami akan berada di delapan besar. Di babak keempat, ketika anggota tim pertempuran K.O. melihat gagak dan Zhou Wei King, mereka langsung teringat akan kekalahan tragis tim pertempuran Baida di babak sebelumnya. Kekuatan mereka secara keseluruhan sudah lebih rendah, dan jika mereka pengecut, bagaimana mereka bisa mendapat kesempatan. Selain kompetisi, Zhou Wei King masih bekerja keras dalam pelatihannya. Sebelum putaran keempat kompetisi, dia telah menyelesaikan seribu tempering Touch of Darkness. Karena skillnya bertahan lama, dia tidak bisa menyelesaikan tiga ribu tempering untuk saat ini. Tiga hari setelah akhir ronde keempat, dia memilih skill lain yang sangat membutuhkan tempering. Menahan rasa sakit yang hebat, dia berhasil menembus bagian ketiga dari teknik Dewa Abadi, yang pertama dari titik akupuntur kematian di dada dan perut, titik akupuntur Sansong. Teknik Dewa Abadi memiliki total empat bagian, dan Zhou Wei King telah menyelesaikan dua bagian pertama, menembus 13 titik akupuntur kematian. Dua yang terakhir adalah titik akupuntur kematian di dada dan perut, dan titik akupuntur kematian di kepala dan leher. Jumlah total titik akupuntur adalah 23. Di antara mereka, jumlah titik akupuntur kematian di dada dan perutnya adalah yang tertinggi, dengan total 14. Bab ini juga merupakan bagian terpenting dari teknik Dewa Abadi. Zhou Wei King menyadari bahwa, mungkin karena evolusi tubuhnya, rasa sakit saat menembus titik akupuntur Sansong telah berkurang secara signifikan. Selain itu, daya tahan tubuhnya juga meningkat. Apalagi saat dia sedang merapikan energi surgawi yang tersebar setelah menembus titik akupuntur kematian, rasanya jauh lebih mudah. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya, menembus titik akupuntur kematian jauh lebih mulus. Hanya dalam dua jam, dia telah menyelesaikan seluruh proses. Pada titik ini, energi surgawi Zhou Wei King telah mencapai tahap ke-14, tahap kedua dari tahap energi surgawi Sen. Dia telah mengambil langkah besar lainnya menuju tahap jual ke-4. Namun, pada saat yang sama, Zhou Wei King menyadari sebuah masalah. Meskipun total energi surgawinya telah meningkat seiring dengan terobosan titik akupuntur kematiannya, tingkat pemulihannya tidak meningkat banyak. Tingkat pemulihan dari 14 titik akupuntur kematian hanya sedikit lebih cepat daripada 13 titik akupuntur kematian. Jelas, untuk meningkatkan tingkat pemulihannya, dia harus menyelesaikan seluruh bab menembus titik akupuntur kematian, membentuk sebuah siklus. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, itu adalah babak terakhir dari babak penyisihan turnamen Heavenly Bed. Setelah ronde ini, akan ada istirahat lima hari sebelum pertarungan delapan besar. Empat tim pemenang akan dapat langsung naik ke Heavenly Bed Island. Adapun apa yang akan terjadi di final, hanya empat tim teratas yang tahu. Pada tahap turnamen ini, delapan besar telah diputuskan. Empat tim unggulan tidak harus melalui tantangan apapun, dan mereka sudah berada di delapan besar. Sedangkan untuk grup lainnya, ada dua grup yang sudah menentukan delapan besar. Salah satunya adalah tim pertempuran Valy dari kelompok ketiga, dan yang lainnya adalah tim pertempuran Calise yang tidak dikenal. Situasi tim pertempuran Calise mirip dengan tim pertempuran Valy. Mereka hanya akan bertemu dengan tim unggulan di babak terakhir, dan mereka telah memenangkan semua pertandingan sebelumnya. Tanpa pertanyaan, mereka akan berada di delapan besar. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, menurut aturan delapan besar, tempat kedua tim pertempuran Calise akan menghadapi tempat pertama tim pertempuran Valy. Dengan kata lain, mereka kemungkinan besar akan menghadapi tim unggulan dari grup ketiga, tim pertempuran Dandun. Saat babak final babak penyisihan semakin dekat, yang paling populer tentu saja adalah taruhan. Kali ini, turnamen Manik Surgawi sekali lagi memberi kekaisaran Zongtian keuntungan besar. Tentu saja, ini juga ronde pertaruhan terakhir. Dalam keadaan normal, ketika sampai di delapan besar, tidak akan ada ketegangan sama sekali. Ketujuh anggota tim pertempuran Valy tiba di Plaza Zongtian pagi-pagi sekali. Sama seperti dua putaran sebelumnya, mereka pertama kali mengumpulkan kemenangan mereka dari putaran sebelumnya. Dalam pertarungan mereka dengan tim pertempuran Baida, mereka semua telah mendapatkan banyak uang. Namun, di babak sebelumnya dengan tim pertempuran K.O, mereka tidak mendapat banyak uang. Setelah kemenangan mereka, mereka hanya mendapat pembayaran 1, 1.1. Meski begitu, setelah beberapa putaran pertempuran, kemenangan Zhou Wei King telah mencapai jutaan koin emas yang mengerikan. Ye Pao Pao, yang memiliki kemenangan terbanyak, telah mengumpulkan total 1,3 juta koin emas. Anggota staf yang bertanggung jawab atas area taruhan membagikan kartu penyimpanan koin emas kepada anggota tim pertempuran Valy, dan dia merasa sedikit cemburu. Sambil tersenyum, dia berkata, semuanya, kamu benar-benar mendapat banyak uang kali ini. Apakah Anda masih bertaruh hari ini? Ini adalah kesempatan bagus untuk mengambil yang besar, pembayaran 1 banding 100. Tentu saja, dia bercanda. Hari ini, lawan tim pertempuran Valy adalah tim pertempuran Dandun, yang mendapat dukungan dari neraka merah darah. Tidak diragukan lagi, empat tim unggulan tidak akan bersikap lunak hanya demi koin emas. Lagi pula, setiap entry ke Heavenly Bat Island sangatlah penting. Lebih jauh lagi, itu menyangkut wajah dari 5 Great Saint Lance. Jika tidak, tim pertempuran Zongtian tidak akan memberikan rasio pembayaran 1 banding 100 yang tidak dapat diandalkan. 5 Great Saint Lance tidak kekurangan uang, dan jika tim yang mereka dukung kalah dalam turnamen Heavenly Bat dari tim yang tidak didukung oleh Great Saint Lance manapun, itu akan menjadi penghinaan besar. Mendengar kata-kata bercanda anggota staff, Zoe King, yang berdiri di depan tim pertempuran Valy, tiba-tiba menamparkan semua kartu penyimpanan koin emasnya di depan anggota staff. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, Baiklah, aku akan mempertaruhkan semuanya pada tim pertempuran Valy. Anggota staff mulai sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak, Jangan bercanda. Jaga baik-baik, ini hampir 1 juta koin emas. Zoe King berkata dengan serius, Siapa yang bercanda denganmu? Saya bertaruh pada tim pertempuran Valy. Anda benar, rasio pembayaran 1 banding 100. Selanjutnya, nasib kita ada di tangan kita sendiri. Anggota staff terkejut. Kamu, maksudmu, kamu akan bertarung melawan tim unggulan hari ini. Sebelum memasuki delapan besar, menghadapi tim unggulan dari Great Saint Lance, tidak ada yang mau memprovokasi kumis harimau. Jika mereka tidak melakukannya dengan baik, itu akan menjadi pukulan besar bagi tim mereka sendiri, dan mereka bahkan mungkin kehilangan kesempatan untuk masuk 4 besar. Zoe King tersenyum tipis dan mengangguk, berkata, Ayo mendaftar. Aku serius. Ye Pau-Pau berdiri di samping Zoe King, berkata dengan ragu-ragu, Wei King, kamu tidak harus begitu kejamkan. Peluang kami tidak tinggi. Zoe King tertawa terbahak-bahak dan berkata, semakin berani seseorang, semakin besar tanah yang dimilikinya. Jika kita menang, sejuta koin emas akan menjadi 100 juta koin emas. Saya ingin tahu apakah tim pertempuran Zongtian akan merasakan kesulitan. Apakah Anda bertaruh? Ye Pau-Pau menggelengkan kepalanya dan berkata, Kali ini, saya sudah mendapat cukup banyak, dan saya tidak ingin kehilangan lagi. Saya akan bertaruh 10 ribu koin emas untuk bermain dengan Anda. Yang lainnya memiliki pemikiran yang sama dengan Ye Pau-Pau, masing-masing bertaruh 10 ribu koin emas. Hanya Crow, yang awalnya memiliki uang paling sedikit, yang memenangkan beberapa putaran. Pada akhirnya, dia hanya memiliki sekitar 30 ribu koin emas, tetapi dia tidak ragu untuk mempertaruhkan semuanya pada Ye Pau-Pau. Mabuk Bau tertawa dan berkata, Kak gagak, mengapa kamu menjadi gila dengan Wey King? Tidak mudah bagimu untuk mendapatkan uang, orang ini adalah master peralatan konsolidasi, dia tidak akan kekurangan uang. Jangan main-main dengannya. Crow menggelengkan kepalanya, menyeringai sambil berkata, saya percaya pada Wey King. Saya juga percaya pada pandangan ke depan saya sendiri. Jika kita tidak berusaha sekuat tenaga, bagaimana kita bisa menang pada akhirnya? Kami pasti akan menang. Anggota staff yang bertanggung jawab atas meja taruhan memandang anggota tim pertempuran Veily seolah-olah mereka idiot. Bahkan saat mereka memasuki area kompetisi, anggota staff masih tidak percaya. Namun, dia baru saja menerima jutaan koin emas, dan itu tidak bisa dipalsukan. Memang, di babak terakhir penyisihan turnamen Heavenly Bet, tim pertempuran Veily telah memutuskan untuk menantang tim pertempuran Dandun. Itu juga yang dikatakan Zhou Wey King kepada teman-temannya ketika mereka bertarung melawan tim pertempuran Baida. Pada saat itu, Zhou Wey King telah memberitahu mereka bahwa targetnya bukanlah tim pertempuran Baida, tetapi tim pertempuran Dandun. Alasannya sederhana. Di babak penyisihan, hampir tidak ada yang akan menantang tim unggulan manapun. Dengan demikian, tim pertempuran Dandun tidak akan fokus pada grup mereka sendiri, melainkan fokus pada tim lain yang mungkin menjadi lawan mereka di delapan besar. Tentu saja, sebagian besar waktu, mereka akan fokus pada tiga tim unggulan lainnya. Dalam keadaan seperti itu, tim pertempuran Dandun pasti akan ceroboh. Jika tim pertempuran Veily tiba-tiba muncul dan menantang mereka, itu akan jauh lebih mudah daripada menantang tim unggulan manapun di delapan besar. Hal lain adalah bahwa di antara lima tanah suci besar, selain sekte iblis surgawi, yang terlemah adalah neraka merah darah. Daripada menghadapi tim pertempuran Wanshu atau tim pertempuran Song Tian di delapan besar, mereka mungkin juga melawan tim pertempuran Dandun di babak penyisihan. Bab 267 Selama mereka memenangkan pertarungan ini, tim pertempuran Veily akan menjadi tim teratas di grup mereka, dan di delapan besar, mereka hanya perlu mengalahkan tim kedua dari grup lain. Dengan kata lain, di babak penentuan empat besar, mereka tidak harus menghadapi tim unggulan lainnya. Zhou Weiking telah menggunakan analisisnya sendiri untuk menggerakkan teman-temannya, dan setelah mendengarnya, mereka semua merasa bahwa rencananya sangat berisiko dan tidak dapat diandalkan. Namun, jika mereka memikirkannya dengan hati-hati, tidak diragukan lagi bahwa melawan tim pertempuran Dandun di babak penyisihan jauh lebih mungkin daripada melawan tim unggulan lainnya di delapan besar. Bahkan jika itu hanya peluang 30%, itu masih sangat penting bagi tim pertempuran Veily. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan paling krusial untuk menentukan apakah mereka bisa masuk empat besar atau tidak. Untuk pertarungan ini, tim pertempuran Veily telah membuat banyak persiapan, dan mereka siap untuk melawan tim pertempuran Dandun secara langsung. Cuaca hari ini tidak bagus, dengan awan gelap berkumpul di langit, dan sepertinya bisa turun hujan kapan saja. Meski begitu, tidak menyerutkan semangat warga kota Zhongtian. Pagi-pagi sekali, Zhongtian Plaza sekali lagi dipenuhi orang. Itu adalah hari terakhir babak penyisihan, dan ada banyak penjudi, dengan berbagai jenis taruhan. Beberapa bertaruh pada pertarungan individu, beberapa bertaruh pada delapan besar, dan banyak lagi. Tentu saja, apapun jenis taruhannya, taruhan tersebut ditetapkan oleh pejabat. Bagi banyak orang, hari ini adalah hari terakhir turnamen permata surgawi, dan mereka memiliki kesempatan untuk berjudi. Dengan demikian, taruhannya sangat tinggi, dan pejabat Kekaisaran Zhongtian secara khusus menambahkan beberapa ratus bilik taruhan lagi. Di rumah peristirahatan tim pertempuran Feli, suasananya berat dan tegang, gugup dan bersemangat pada saat bersamaan. Selain Zhou Wei King, anggota tim lainnya semuanya duduk, pandangan mereka terfokus pada Zhou Wei King. Wei King, atur urutan pertempuran. Lin Tianou berkata dengan sungguh-sungguh. Sebelum datang ke sini hari ini, tidak ada dari mereka yang bertanya kepada Zhou Wei King bagaimana dia mengatur pertarungan. Setelah pertarungan sebelumnya dengan Kekaisaran Baida, mereka semua membangun kepercayaan pada Zhou Wei King. Zhou Wei King menganggup dan berkata, pertempuran dengan Kekaisaran Dandun ini sangat penting. Jika kita ingin mengalahkan mereka satu lawan satu, harga yang harus kita bayar tidak akan kecil. Oleh karena itu, saya tidak akan mengatur pengulangan pertandingan hari ini. Enam dari tujuh dari kita akan berpartisipasi dalam pertandingan ini. Dalam hal kekuatan, tidak diragukan lagi bahwa tim pertempuran Dandun berada di level yang lebih tinggi dari kita. Jika kita ingin mengalahkan mereka, kita harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kemenangan secepat mungkin. Ketika tim pertempuran Dandun mengetahui bahwa kami menantang mereka, mereka pasti akan terkejut. Karena itu, di babak pertama, saya perkirakan mereka akan mengirim anggota tim pertempuran mereka untuk menguji kami. Ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Kapten, kuserahkan pertempuran pertama padamu. Tidak ada yang menyangka Zhou Weiqing akan mengirim Lin Tianou, yang terkuat di antara mereka, keluar untuk pertempuran pertama. Semua orang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Zhou Weiqing berkata dengan sungguh-sungguh, lima putaran, tiga kemenangan. Setiap kemenangan sangat penting. Menggunakan pemimpin terkuat kita untuk menangani anggota tim lawan yang paling lemah, peluang kita untuk memenangkan putaran pertama akan jauh lebih tinggi. Untuk babak kedua, lawan mereka pasti akan menganggapnya serius karena kalah di babak pertama, dan mereka pasti akan bertekad untuk memenangkan babak kedua. Little Four, kamu akan maju ke putaran kedua. Jangan keluar semua, dan jangan terluka. Saat kami masuk delapan besar, kami masih harus mengandalkan Anda di babak selanjutnya. Little Four tersenyum pahit dan berkata, sepertinya aku harus mengambil misi merayu pembangkit tenaga lawan. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, semuanya untuk kemenangan terakhir. Untuk putaran kedua, Anda harus kalah sesederhana mungkin. Kita perlu memberi kesan kepada tim pertempuran Dandun bahwa selain kapten, kita tidak memiliki pusat kekuatan lain. Little Four menganggup dan berkata, aku mengerti maksudmu. Setelah kapten memberi mereka serangan langsung, saya akan membuat mereka sedikit mati rasa. Zhou Weiqing menganggup dan berkata, itulah yang saya maksud. Babak ketiga akan menjadi dua VV, dan ini juga pertarungan yang harus kita menangkan. Mendengar kata-katanya, Drunkenbau mau tak mau berkata, Weiqing, itu tidak benar. Kekuatan kami secara keseluruhan sudah kalah dengan lawan kami, bahkan dalam situasi 1V1. Jika dua VV, perbedaannya akan lebih besar. Mengapa dua V2 yang harus kita menangkan? Zhou Weiqing berkata, jika Anda berpikir seperti itu, tentu saja mereka juga akan berpikir dengan cara yang sama. Kekuatan keseluruhan mereka di atas kita, dan mereka telah memenangkan salah satu dari dua putaran sebelumnya. Dengan demikian, untuk putaran ketiga, mereka pasti akan mengirimkan dua anggota terlemah mereka. Anggota terkuat mereka, atau lebih tepatnya, Kapten mereka, akan tersisa untuk dua putaran terakhir. Untuk tim pertempuran kita, selain Kapten, anggota terkuat adalah kamu dan Xiao Yan. Untuk dua V2 ini, kalian berdua akan bertarung bersama. Kalian berdua telah berlatih bersama begitu lama di Heavenly Bad Academy, dan kalian sangat akrab satu sama lain. Untuk babak ini, saya ingin kalian berdua melakukan apapun yang diperlukan, bahkan jika kalian harus menggunakan live atribute skill kalian sekali lagi, kalian harus menang. Xiao Yan dan Mabuk Bao saling memandang dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Terakhir kali mereka bertarung melawan tim pertempuran Baida, mereka tidak bertarung, dan hati mereka telah terpendam. Setelah beberapa hari pemulihan ini, tubuh mereka kurang lebih telah pulih. Pada saat genting seperti itu, sudah waktunya bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan penuh mereka. Xiao Wei Qing melanjutkan, jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana saya, maka dalam tiga putaran pertama, kami akan memimpin 2 banding 1. Untuk dua pertandingan 1v1 berikutnya, saya tidak dapat memastikan pemimpin mana yang akan bertarung. Crow, kita masing-masing akan mempertahankan satu pertandingan. Mari berikan segalanya. Selama salah satu dari kami memenangkan pertandingan, kami akan menjadi pemenang terakhir. Saat dia berbicara sampai saat itu, Xiao Wei Qing mengangkat tinjunya dan membenturkannya dengan keras kedadanya yang kokoh. Kita semua tahu bahwa dalam pertarungan ini, peluang kita untuk menang sangat tipis. Bahkan jika kita bisa membuat mereka lengah, tidak akan mudah untuk mengalahkan lawan yang begitu kuat. Namun, kami harus memberikan segalanya. Ini adalah satu-satunya kesempatan kami untuk masuk 4 besar. Pemimpin, Little Four, Mabuk Bao, Xiao Yan, ini harus menjadi kali terakhir Anda berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi. Saya percaya bahwa tidak ada dari Anda yang ingin meninggalkan penyesalan. Saat dia mengatakan itu, Xiao Wei Qing tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan Lin Tianou serta yang lainnya meletakkan telapak tangan mereka di atasnya. Pada saat itu, moral seluruh tim pertempuran Feili dinaikkan ke puncak, dan setiap orang dari mereka merasakan darah mereka mendidih. Saat juri memberi perintah, babak terakhir pertarungan resmi dimulai. Rumah peristirahatan tim pertempuran Feili sunyi. Mereka semua duduk di sana dengan tenang, mata mereka terpejam saat menyesuaikan energi surgawi mereka, berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan kondisi puncak mereka. Ye Pau-Pau, yang tidak diatur untuk bertarung, adalah satu-satunya pengecualian. Dia berdiri di pintu masuk rumah peristirahatan, menonton perkelahian lainnya, menunggu dengan tenang pertandingannya sendiri dimulai sebelum dia membangunkan rekan satu timnya. Mungkin karena sebagian besar perkelahian tidak ada artinya, perkelahian hari ini berlangsung sangat cepat. Pertarungan antara tim pertempuran Feili dan tim pertempuran Dandun adalah pertarungan ketujuh hari ini, dan itu juga merupakan putaran kedua dari empat grup. Namun, dalam waktu kurang dari dua jam, akhirnya giliran mereka. Sekarang giliran kita, suara rendah Ye Pau-Pau membangunkan tim pertempuran Feili lainnya dari meditasi mereka. Pada titik ini, juri di atas panggung mengumumkan dengan lantang, seolah-olah itu adalah rutinitasnya yang biasa. Grup ketiga, tim pertempuran Dandun melawan tim pertempuran Feili. Kedua tim, silakan kirim anggota tim pertama Anda ke atas panggung. Di mata hakim, dia hanya melakukan gerakan saja. Lagi pula, tim pertempuran Feili sudah masuk delapan besar, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk bertarung dengan tim pertempuran Dandun. Bukankah itu sama dengan tim pertempuran Kalise? Mereka sudah menyerah untuk bertarung dengan tim unggulan, dan berhasil masuk delapan besar. Namun, penyerahan hakim yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya, seorang pria jangkung, kekar dengan bahu lebar berjalan keluar dari rumah peristirahatan tim pertempuran Feili, mengambil langkah mantap saat dia berjalan ke atas panggung. Di sisi lain, tim pertempuran Dandun, yang baru saja melakukan gerakan, juga mengirimkan perwakilan ke atas panggung. Ketika dia melihat tim pertempuran Feili mengirim seseorang ke atas panggung, dia mulai. Sama seperti juri, tim pertempuran Dandun, yang rumah peristirahatannya tidak jauh dari tim pertempuran Feili, tidak menyangka tim pertempuran Feili akan mengirim seseorang keluar. Melihat Lintiano, yang melangkah ke arahnya dengan kepala terangkat tinggi, sang hakim memulai. Kamu ingin bertarung? Lintiano berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah pertarungan antara tim pertempuran Feili kita dan tim pertempuran Dandun, kenapa tidak? Suara Lintiano sangat dalam, dan begitu dia mengatakan itu, penonton tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Namun, berbagai tim pertempuran di rumah peristirahatan di sekitar panggung mendengarnya dengan jelas. Seketika, 20 rumah peristirahatan menjadi gempar. Pada saat ini, banyak dari mereka mengutuk tim pertempuran Feili karena tidak mengetahui tempat mereka. Bukankah tim pertempuran Feili-mu terlalu percaya diri? Anda benar-benar berani menantang tim pertempuran Dandun kami. Perwakilan dari tim pertempuran Dandun memiliki ekspresi terkejut di matanya, bahkan mungkin sedikit kemarahan, seolah-olah dia telah sangat dipermalukan. Lagipula, mereka adalah tim unggulan pertama yang ditantang sejak dimulainya turnamen Heavenly Bet. Lintiano berkata dengan pasif, saya hanya mengikuti aturan turnamen. Menurut Anda, apakah tim unggulan diizinkan untuk tidak bertarung? Anggota tim pertempuran Dandun berkata dengan marah, baiklah, karena Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri, tim pertempuran Dandun kami tidak akan keberatan untuk tidak mengirim perwakilan untuk bertarung di delapan besar. Hakim menenangkan dirinya, dan ekspresinya dengan cepat kembali normal. Dengan sungguh-sungguh, dia berkata, Kedua belah pihak, tolong laporkan nama kalian. Tim pertempuran Feili, Lintiano. Tim pertempuran Dandun, Lan Feng. Biarkan pertarungan dimulai. Bab 268. Ketika Lintiano melangkah ke atas panggung dan mengumumkan bahwa tim pertempuran Feili akan bertarung melawan tim pertempuran Dandun, yang paling terkejut dari semuanya adalah anggota tim pertempuran Dandun. Tak satupun dari mereka yang mengharapkan situasi seperti itu, dan mereka semua lengah. Menurut aturan turnamen, ketika juri mengumumkan dimulainya pertarungan, semua anggota tim pertempuran harus segera meninggalkan rumah peristirahatan mereka, dan tidak dapat diganti. Ini untuk memastikan keadilan turnamen, dan bahkan jika mereka menginginkannya, mereka tidak dapat melakukannya. Wanita muda yang duduk di rumah peristirahatan tim pertempuran Dandun berkata dengan rasa ingin tahu, apa yang coba dilakukan oleh tim pertempuran Feili ini. Pemuda di sampingnya berkata dengan sungguh-sungguh, itu hanya seekor semut yang mencoba mengguncang pilar batu, bukan masalah besar. Mungkin, mereka hanya akan melalui gerakan. Wanita muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak sesederhana itu. Jika itu kamu, apakah kamu akan melakukan sesuatu yang tidak berguna? Kekuatan Lan Feng hanya menempati peringkat keempat di antara lima anggota tim utama kami, dan Anda juga telah melihat kekuatan Lintiano ini melawan tim pertempuran Baida. Ini bukan situasi yang baik. Babak berikutnya, Anda naik. Selama kita memenangkan salah satu dari dua putaran pertama, mereka tidak akan memiliki peluang sama sekali. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengandalkan dua master manik surgawi tiga permata dengan beberapa kemampuan khusus. Pemimpin, ini hanya tim pertempuran Feili, kamu tidak harus terlalu seriuskan. Pemuda itu berkata dengan rasa ingin tahu. Wanita muda itu mendengus dingin dan berkata, perhatian adalah induk keselamatan. Lakukan saja apa yang saya katakan. Pada titik ini, penonton di Alun-Alun juga telah mendengar tentang tim pertempuran Feili yang menantang tim pertempuran Dandun, dan mereka menjadi gempar. Banyak dari mereka menyesal tidak bertaruh pada tim pertempuran Feili. Di atas panggung, setelah kedua belah pihak memperkenalkan diri, pertarungan resmi dimulai. Lan Feng mewakili tim pertempuran Dandun, dan mungkin dia marah dengan fakta bahwa tim pertempuran Feili berani menantang tim pertempuran Dandun, dia segera melancarkan serangan. Dia tidak melepaskan peralatan konsolidasi apapun, malah mengambil langkah maju dalam sekejap, telapak tangannya mengarah ke dada Lin Tianou. Meski hanya serangan telapak tangan sederhana, itu menunjukkan kekuatan sejatinya sebagai anggota tim unggulan. Tanpa menggunakan peralatan konsolidasi atau keterampilan tersimpan, Lan Feng dapat menyerang segera setelah juri mengumumkan dimulainya pertarungan, tanpa ragu-ragu. Kecepatannya sangat cepat sehingga pada saat juri mengumumkan dimulainya pertarungan, telapak tangannya sudah mencapai dada Lin Tianou. Selanjutnya, telapak tangan Blue Maple langsung memutih. Setelah energi surgawi seseorang mencapai tahap energi surgawi sen, seseorang akan dapat melepaskan energi surgawi secara eksternal. Namun, Blue Maple tidak melakukannya, malah menjaga energi surgawinya di dalam telapak tangannya, tidak bocor sama sekali. Tanpa diragukan lagi, ini akan membuatnya melepaskan kekuatan penuh dari serangan telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia akan dapat memaksa Lin Tianou untuk tidak punya waktu untuk mengaktifkan peralatan konsolidasi atau keterampilan tersimpannya, dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Lin Tianou tidak punya waktu untuk melepaskan skill apapun sebelum telapak tangan Blue Maple memukulnya. Namun, reaksinya di luar dugaan Blue Maple. Lin Tianou tidak mengangkat tangannya untuk memblokir serangan Blue Maple. Sebagai gantinya, dia menjulurkan dadanya dan membanting telapak tangan kanannya ke arah kepala Blue Maple pada saat yang bersamaan. Lin Tianou adalah kepala yang lebih tinggi dari Blue Maple. Mereka berdua menyerang, tapi Lin Tianou sedikit lebih lambat. Jarak terpendek di antara mereka benar-benar berbeda. Tidak ada keraguan bahwa Blue Maple akan menyerang Lin Tianou terlebih dahulu. Dari segi keuntungan, Maple biru seharusnya memiliki keunggulan. Namun, yang bisa dia pukul hanyalah dada Lin Tianou, yang dilindungi oleh otot tebal dan tulang dada yang keras. Adapun telapak tangan Lin Tianou, itu ditujukan langsung ke kepala Blue Maple. Begitu kepalanya dipukul, bahkan jika dia tidak mati karena pukulan itu, dia setidaknya akan linglung, dan bagaimana dia bisa melawan sisa pertarungan. Langkah Lin Tianou menyerang kepala Blue Maple untuk menyelamatkan kepala Blue Maple adalah tampilan sempurna dari pengalaman tempurnya. Blue Maple benar-benar sesuai dengan namanya sebagai anggota tim pertempuran Dandun, dan reaksinya sangat cepat. Melihat serangan telapak tangan Lin Tianou ke arahnya, dia langsung menilai bahwa dia tidak akan bisa menang. Alih-alih mundur, dia menyerang ke depan, berjongkok. Telapak tangannya yang diarahkan ke dada Lin Tianou berubah menjadi perut bagian bawah. Gerakan Lin Tianou bahkan lebih sederhana. Pada saat Blue Maple mengubah pendiriannya, lutut kanannya terangkat, menabrak serangan telapak tangan Blue Maple. Pada saat yang sama, kedua tinju menghantam punggung Blue Maple. Dengan ledakan keras, lutut dan telapak tangan bertabrakan. Meskipun Blue Maple telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama, dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Kalau tidak, jika dia menunda bahkan untuk sesaat, tinju berat Lin Tianou akan menghantam punggungnya. Tidak punya pilihan, dia hanya bisa menggunakan telapak tangannya untuk menyerang lutut Lin Tianou, membalik tubuhnya ke samping. Menghindari tinju Lin Tianou, keduanya juga saling menjauh. Meskipun serangkaian pertukaran ini telah selesai dalam waktu yang sangat singkat, itu telah menimbulkan sorakan dari penonton. Dibandingkan dengan putaran sebelumnya, rangkaian pertukaran ini jauh lebih seru. Blue Maple telah mengambil inisiatif untuk menyerang, tidak memberi Lin Tianou kesempatan untuk melepaskan peralatan konsolidasinya. Pada saat yang sama, Lin Tianou menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokirnya. Tidak ada pihak yang menang, tetapi dalam hal taktik, Maple Biru tidak dapat menghentikan Lin Tianou melepaskan peralatan konsolidasinya. Di medan pertempuran nyata, Master Manik Surgawi tidak mungkin menggunakan kekuatan penuhnya untuk melepaskan semua peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpannya. Itu karena itu akan sangat menguras energi Surgawi mereka. Selain itu, jika mereka bertarung hanya dengan energi Surgawi, pengurasannya akan jauh lebih kecil. Dengan demikian, pertukaran pukulan singkat ini telah sepenuhnya menunjukkan kemampuan tempur mereka yang kuat. Lin Tianou tidak mengejar, sebaliknya lampu kuning tebal menyala saat perisai set perakitan lima permata miliknya muncul. Blue Maple tidak terus menyerang. Demikian pula, cahaya melintas di sekelilingnya saat dia melepaskan peralatan konsolidasinya sendiri. Lima permata fisik giyok batu naga hijau bersinar dengan cahaya cemerlang. Peralatan konsolidasi Blue Maple sebagian besar ada di kakinya, yang ditutupi oleh baju besi hijau. Pada saat yang sama, lengan kanan dan tangan kanannya juga tertutup. Di tangan kanannya, dia memegang pedang pendek dengan warna yang sama. Ketika set lengkap peralatan konsolidasinya muncul, di rumah peristirahatan tim pertempuran Faley, wajah penonton berubah. Tanpa diragukan lagi, keahlian Blue Maple adalah kecepatannya, sementara Lin Tianou, yang terkenal dengan pembelaannya, juga merupakan yang terlemahnya. Strategi Zhou Weiking tidak salah, dan dalam pertarungan pertama ini, dia memang menangkap salah satu anggota tim lawan yang lebih lemah. Namun, dia tidak dapat menduga bahwa skill lawannya sebenarnya adalah lawan dari kelincahan Lin Tianou. Merasakan tatapan rekan satu timnya padanya, Zhou Weiking berkata dengan sungguh-sungguh, ayo terus menonton, kita harus percaya pada pemimpin kita. Dia pasti akan bisa mengalahkan lawannya. Melihat lawannya melepaskan peralatan konsolidasinya, Lin Tianou langsung bereaksi. Dia mundur dengan cepat, benar-benar mundur ke sudut panggung. Turnamen Manik Surgawi harus diperjuangkan di atas panggung, dan jika ada yang jatuh dari panggung, mereka akan kalah. Tindakan Lin Tianou bisa dikatakan sangat cerdas. Setidaknya, dia terhindar dari serangan dari belakang, dan tekanan di sayapnya akan berkurang. Tentu saja, itu tidak berarti Blue Maple tidak bisa menggunakan kecepatannya untuk menyerang dari belakang, tapi itu akan meningkatkan kemungkinan dia terlempar dari panggung oleh Lin Tianou. Lin Tianou telah memanfaatkan panggung sepenuhnya, mencoba yang terbaik untuk mengurangi kerugiannya. Tepat pada saat itu, Blue Maple bergerak. Tubuhnya berkedip sedikit, dan di saat berikutnya, dia telah menutup jarak 20 yard di belakangnya. Pedang pendek di tangannya menebas seperti sambaran petir, begitu cepat sehingga hampir terlalu banyak untuk dilihat mata. Tebasan Blue Maple tidak ditujukan ke Lin Tianou, tapi ke tanah di bawah kakinya. Lin Tianou sedang berdiri di sudut panggung, dan dia harus memiliki pijakan di suatu tempat. Dengan tebasan ini, tujuan Blue Maple adalah membersihkan sudut itu. Tanpa pijakan, bagaimana Lin Tianou bisa bertahan? Suara dering yang tajam terdengar, dan pedang pendek Blue Maple benar-benar memotong tanah. Dengan tingkat kultifasinya, dia seharusnya bisa menembus batu berlian. Namun, pedang pendeknya dihentikan. Bukan oleh Diamond Rock, tapi oleh perisai berat Lin Tianou. Perisai set perakitan lima permata menembus tanah, dengan paksa memblokir serangan Blue Maple. Pedang pendek Blue Maple menebas ke atas, menyebabkan serangkaian percikan terbang dari perisai. Seluruh tubuhnya seperti kepulan asap, menusuk hampir seratus kali dalam sekejap, semuanya dari sudut yang rumit. Tubuhnya seperti hantu, melayang-layang tak terduga, mencari celah di pertahanan Lin Tianou. Pada saat itu, kemampuan pertahanan Lin Tianou yang kuat ditampilkan sepenuhnya. Menghadapi serangan yang begitu cepat, dia tidak panik sama sekali. Perisai berat di tangannya bergerak sedikit, tapi itu selalu bisa menahan serangan lawannya. Meskipun serangan Blue Maple mampu menembus sisi perisai, karena penghalang perisai, tubuhnya tidak bisa mendekat. Dengan demikian, pedang pendeknya tidak mampu menembus tubuh Lin Tianou. Blue Maple benar-benar sesuai dengan latar belakang grid scene lensnya. Serangkaian serangannya tajam dan tajam, dan bahkan Master Bat Surgawi yang defensif seperti Lin Tianou tidak punya pilihan selain fokus sepenuhnya pada pertahanan. Namun, serangan Blue Maple tampaknya tidak menggunakan energi surgawi sama sekali, seperti air raksa yang mengalir melalui tanah, menembus setiap celah. Serangan terus-menerusnya semakin besar dan semakin besar, dan beberapa kali dia hampir berhasil melewati perisai berat Lin Tianou dari samping. Kedua belah pihak menghabiskan energi surgawi mereka dengan cepat, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa tidak peduli Lin Tianou atau Maple Biru, kedua mata mereka dipenuhi dengan tekat dan tekat. Serangan dan pertahanan mereka tidak melambat sama sekali. Di rumah peristirahatan Dandun, nona muda yang duduk di ujung meja sedikit mengangguk, berkata, Lin Tianou ini memang cukup berkarakter. Perisai set perakitan, gaya bertarung yang benar-benar pasif, telah mencapai titik kesempurnaan di tangannya. Namun, saya tidak tahu apakah dia bisa terus berlatih di assembly set shield ini. Jika dia bisa terus berlatih hingga mencapai permata ke sembilan, maka pertahanannya akan benar-benar menakutkan. Bab 269 Pemimpin, apakah menurutmu Lue Feng bisa mengalahkannya? Menyerang membutuhkan lebih banyak energi surgawi daripada bertahan, tetapi dia juga mengeluarkan sedikit energi untuk mempertahankan perisai set perakitan itu. Wanita muda itu berkata, Lue Feng melakukannya dengan sangat baik. Sampai sekarang, dia belum menggunakan keterampilan tersimpannya, hanya mengandalkan kecepatan superiornya untuk menemukan kelemahan lawannya. Perisai berat Lin Tianou ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan, bahkan jika dia menggunakan salah satu dari storage skill miliknya. Pada tingkat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi yang pertama kehabisan energi surgawi. Jika Lue Feng yang pertama kehabisan, maka dia akan kalah. Jika Lin Tianou tidak dapat mempertahankan perisainya, maka akan terjadi sebaliknya. Tentu saja, itu jika mereka terus mengeluarkan energinya. Menurut pendapat saya, keduanya tidak akan menyukai perasaan menyerahkan hidup mereka pada kehendak surga. Di saat-saat terakhir, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menang, dan itu tergantung siapa yang bisa bertahan lebih lama. Saat pemimpin tim pertempuran Dandun ini dengan tenang menganalisis situasi, situasi di atas panggung tiba-tiba berubah. Pada titik ini, meskipun kedua belah pihak tidak bertarung terlalu lama, karena serangan kuat Lue Feng, kedua belah pihak mengeluarkan energi surgawi mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Seperti yang dikatakan pemimpin tim pertempuran Dandun, tidak ada yang mau membiarkan nasib mereka berada di tangan surga. Pada titik ini, sepertinya Lin Tianou adalah orang pertama yang kehilangan kendali. Perisai berat di tangannya tiba-tiba terdorong ke depan, seolah-olah dia akan menyerang ke depan. Saat berikutnya, kaki kanannya menginjak tanah dengan kejam, menyebabkan ledakan besar. Seluruh panggung bergetar hebat, menyebabkan tubuh Lue Feng melambat. Lin Tianou menggunakan kesempatan ini untuk mendorong perisai beratnya ke depan. Perisai berat dipisahkan dan berubah menjadi lima perisai bundar. Mereka menyapu blue maple dari lima arah berbeda dengan kekuatan luar biasa. Lima perisai bundar ini menutup hampir semua rute pelariannya. Senyum menghina muncul di wajah Lue Feng, saat dia berpikir, akhirnya, kamu tidak tahan lagi. Arus udara hijau berubah menjadi angin puyuh yang muncul di bawah kaki blue maple. Dia berada di tengah angin puyuh, dan angin hijau segera memblokir gelombang kejut. Itu bahkan berputar dengan cepat dan meluas keluar, menyebabkan lima perisai Lin Tianou melambat sesaat. Detik berikutnya, Lue Feng telah menjadi satu dengan pedangnya, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menyerbu ke arah Lin Tianou. Kecepatannya didorong hingga batasnya, dan dia kebetulan melewati celah di antara lima perisai yang tertunda sesaat. Lampu hijau menyala, dan keterampilan yang sangat dikenal Zoe King mendarat di tubuh Lin Tianou. Itu adalah angin pengikat. Pada saat ini, belati blue maple sudah berada di depan dada Lin Tianou. Ia memenangkan. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak blue maple. Lin Tianou mau tidak mau mengambil langkah pertama, yang memberi blue maple kesempatan. Blue maple telah menunggu kesempatan ini. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba melihat mata Lin Tianou. Dia terkejut menemukan bahwa mata Lin Tianou tidak berubah sama sekali bahkan ketika tidak mungkin untuk mengelak dan dia tidak memiliki perisai berat untuk melindunginya. Tidak baik. Meskipun blue maple adalah heavenly batmaster dengan kelincahan murni, sudah terlambat baginya untuk mengubah serangannya saat dia menyerang dengan sekuat tenaga. Tidak punya pilihan, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menuangkan semua energi langitnya ke dalam pukulan ini. Perisai berat yang hampir tembus pandang muncul di antara Lin Tianou dan Lan Feng. Itu adalah perisai ilusi. Jelas, Lin Tianou telah melepaskan skill ini ketika dia menggunakan perisai set perakitan lima permata miliknya. Adapun bagaimana dia berhasil menundanya, hanya dia yang tahu. Tidak hanya itu, lapisan pelindung batu yang tebal juga menutupi seluruh tubuh Lin Tianou. Asterisk Puff Asterisk Illusory Shield hancur di bawah serangan blue maple, dan belati blue maple terus maju. Sama seperti Illusory Shield memblokir serangan blue maple, tubuh Lin Tianou menggeser setengah chi ke samping, membiarkan belati melewati dadanya. Asterisk Puff Asterisk bahkan dengan semua energi langitnya dimasukkan ke belati blue maple, itu masih berhasil menembus bahu Lin Tianou. Meskipun armor batu telah memblokir sebagian besar serangan, belati itu masih berhasil menembus di tengah jalan. Namun, apa yang blue maple tidak duga adalah bahwa dalam sekejap belatinya menembus tubuh Lin Tianou, dia merasa seolah-olah belati di tangannya telah dilemparkan, terkunci erat ke otot bahu Lin Tianou. Pada saat yang sama, tangan besar Lin Tianou mencengkeram pergelangan tangannya. Semua ini berada dalam perhitungan Lin Tianou, bahkan tempat di mana belati telah menembus. Meraih pergelangan tangan blue maple, Lin Tianou bahkan tidak peduli dengan luka di bahunya. Tubuh blue maple terangkat ke udara, kekuatan pukulan yang menyebabkan blue maple merasa seolah-olah dia terbang di udara. Bersamaan dengan tubuh Lin Tianou, blue maple menabrak tanah dengan keras. Pada saat yang sama, Lin Tianou melepaskan pergelangan tangan blue maple, memastikan bahwa dia masih berdiri di atas panggung. Lima perisai yang terbang sebelumnya menutupi langit, dan kali ini, mereka benar-benar menutup rute pelarian blue maple. Asteris enga asteris. Kaki blue maple menyentuh tanah, dan di saat berikutnya, dia kembali ke atas panggung. Saat dia hendak melanjutkan serangannya, suara hakim terdengar. Berhenti, pertarungan sudah berakhir. Tubuh blue maple berhenti tiba-tiba. Melihat hakim yang muncul di depannya, dia berkata dengan marah, saya belum kalah. Juri berkata tanpa ekspresi, menurut aturan turnamen Manik Surgawi, jatuh dari panggung dianggap kalah. Pertarungan pertama antara tim pertempuran Valy dan tim pertempuran Dandun, tim pertempuran Valy menang. Blue maple ingin terus berbicara, tetapi suara dingin terdengar dari rumah peristirahatan tim pertempuran Dandun. Maple biru, kembalilah. Kerugian adalah kerugian. Dia baru saja memegang pergelangan tanganmu, bahkan jika dia ingin membunuhmu, itu bukan tidak mungkin. Meskipun blue maple sangat tidak mau, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan panggung dengan sedih. Saat dia melakukannya, dia memelototi Lintiano sekali lagi. Menghapus armor batu, bahu kanan Lintiano berlumuran darah. Dia menyegel pembuluh darahnya, berjalan dari panggung tanpa ekspresi. Hanya ketika Lintiano turun dari panggung, Zhou Weiking menghela nafas lega. Hampir saja. Seperti kata pepatah, rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Dalam perhitungannya, Lintiano pasti akan bertemu dengan Master Manik Langit Lima Permata. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lintiano benar-benar akan bertemu dengan lawan dengan ketangkasan murni yang melawan pertahanan murninya. Jika bukan karena fakta bahwa tingkat kultifasi Lintiano lebih tinggi dari lawannya, serta pengalaman dan ketenangan tempurnya, pertarungan ini tidak akan semudah itu. Namun, pada akhirnya, mereka masih memenangkan pertarungan pertama, dan memulai awal yang baik dengan menantang tim unggulan. Bab 270. Lintiano masuk ke rumah peristirahatan dan duduk, tetapi ekspresi wajahnya tidak santai. Tatapannya mendarat di wajah Zhou Weiking saat dia berkata, sangat kuat. Zhou Weiking berkata, apakah Anda masih dapat berpartisipasi dalam delapan besar? Lintiano menganggup dan berkata, jika aku tidak bertarung hari ini, lima hari istirahat sudah cukup. Aku sudah siap, dan pedang nyaki dilemahkan oleh ilusori silt dan rock armor, jadi itu hanya berhasil melukai meridianku sedikit. Jika ini bukan panggung turnamen, tapi tanah datar, saya harus membayar harga yang jauh lebih tinggi untuk mengalahkannya. Wei King, bagaimana perasaanmu? Zhou Weiking secara alami mengerti apa yang dia maksud, dan dia tersenyum pahit sambil berkata, itu tergantung pada apakah kita bisa memenangkan putaran ketiga atau tidak. Pada titik ini, juri mengumumkan dengan lantang di atas panggung, kedua belah pihak, kirimkan kontestan Anda ke atas panggung. Semua anggota tim pertempuran Fae Lee menoleh untuk melihat Little Four, sementara Little Four menatap Zhou Weiking. Tanpa pertanyaan, meskipun Lintiano telah memenangkan putaran pertama dengan susah payah, dia masih menang. Dorongan moral tim pertempuran Fae Lee tak terukur. Itu juga memberi mereka lebih percaya diri pada strategi dan pengaturan Zhou Weiking. Zhou Weiking memandang Little Four dengan serius, berkata, kakak keempat, meskipun kamu mungkin bertemu dengan anggota terkuat kedua dari tim lawan di babak ini, dan itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Namun, Anda harus ingat, meskipun kami kalah di babak ini, itu tetap sangat penting. Misi Anda adalah mencoba menghabiskan energi surgawi lawan Anda sebanyak mungkin, sehingga dia tidak dapat bertarung dalam 2v2. Jika memungkinkan, cobalah untuk menghindari bentrok dengannya. Untuk dapat mewakili tim pertempuran Fae Lee di turnamen Manik Surgawi, siapa di antara mereka yang tidak jenius? Hampir semuanya bisa digambarkan sebagai jenius. Dipahami, meskipun Zhou Weiking tidak banyak bicara, Little Four sudah memahami niatnya. Berbalik, Little Four berjalan keluar dari rumah peristirahatan, dan saat dia melakukannya, dia melihat orang lain berjalan keluar dari rumah peristirahatan tim pertempuran Dandun. Orang ini terlihat berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Dia tinggi dan lurus, kira-kira setinggi Zhou Weiking, tapi tidak sekuat Zhou Weiking. Penampilannya biasa saja, tetapi semangat kepahlawanan di antara alisnya dengan mudah memberi kesan yang baik kepada orang-orang. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat ada orang menyeramkan di kedalaman mata pemuda itu. Jika seseorang melihatnya untuk waktu yang lama, seseorang akan merasa sangat tidak nyaman. Pria muda itu bahkan tidak melihat Little Four. Dia mengambil langkah dari udara tipis, seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Dia melangkah ke atas panggung dengan sangat alami. Itu hanya satu langkah, dan itu tidak cepat. Itu bukan lompatan. Little Four diam-diam terkejut. Dia tidak bisa tidak memuji penilaian Zhou Weiking. Jelas, pemuda ini jauh lebih kuat dari Blue Maple sebelumnya. Little Four dengan santai naik ke atas panggung, dan di bawah bimbingan wasit, kedua belah pihak memperkenalkan diri. Tim pertempuran Feli, Xiaosi. Nama asli Xiaosi sebenarnya adalah Xiaosi, tetapi karena semua orang mengenalnya, namanya menjadi Xiaosi. Tim pertempuran Dandun, Han Bing. Kata-kata anggota tim pertempuran Dandun sederhana dan ringkas. Saat ini, dia menghadap Little Four, dan dari matanya, Little Four tidak bisa melihat emosi apapun. Di bawah panggung, di rumah peristirahatan tim pertempuran Dandun, Blue Maple duduk dengan ekspresi sedih di wajahnya. Melihat wanita muda di tengah, dia berkata, pemimpin, saya tidak puas. Wanita muda itu memandangnya dengan dingin dan berkata, apa yang membuatmu tidak puas. Apakah Anda tahu apa yang telah hilang dari Anda? Tanpa ragu, Blue Maple berkata, aku terlalu ceroboh, dan jatuh ke dalam perangkapnya. Wanita muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu salah. Kamu telah kehilangan kekuatan. Dalam hal kekuatan, lawan Anda jauh di atas Anda. Bahkan jika Han Bing melawannya, dia mungkin tidak akan bisa menang. Pertahanan orang ini jauh di luar imajinasi Anda. Jika bukan karena fakta bahwa kecepatan Anda berlawanan dengan pembelaannya, Anda akan kehilangan lebih banyak lagi. Melihat ekspresi tidak percaya di wajah Blue Maple, nona muda itu melanjutkan, pengalaman bertarung adalah bagian dari kekuatan seseorang. Bahkan tanpa batasan tahap turnamen, pecundang terakhir tetaplah Anda. Kegigihan dan tekat orang ini digabungkan dengan kekuatannya, dia adalah bakat yang langka. Untuk master bat surgawi non-saint-saint-lain untuk mencapai tingkat seperti itu sebelum usia 30, itu sudah menjadi batasnya. Saat dia berbicara sampai saat itu, suara wanita muda itu melembut. Blue Maple, kamu tidak perlu terlalu tertekan. Bagaimanapun, Anda lebih muda darinya. Selanjutnya, lawan Anda harus menjadi pemimpin tim pertempuran Faley, dan juga anggota terkuat dari tim mereka. Bahkan jika Anda kalah dalam pertandingan ini, itu tidak akan mempengaruhi situasi keseluruhan. Blue Maple mengangguk, ekspresinya berubah sedikit lebih baik. Dia berkata dengan penuh kebencian pendeta, kamu pasti akan membalas dendam untukku. Di tim pertempuran Dandun, nama panggilan Han Bing adalah pendeta. Biasanya, rekan satu timnya akan memanggilnya seperti itu, dan terkadang mereka hanya memanggilnya, Prius. Neraka Merah Darah adalah salah satu tanah suci besar yang lebih lemah, meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan sedikit lebih kuat daripada Sekte Iblis Surgawi. Namun, dalam hal kekuatan, mereka sebenarnya sedikit lebih lemah dari Sekte Iblis Surgawi. Untuk mencapai hasil yang baik di turnamen Manik Surgawi, Han Bing dan pemimpin wanita muda itu adalah generasi teratas dari Neraka Merah Darah. Lima Great Saint Lens tidak dapat berpartisipasi langsung dalam turnamen, tapi itu hanya sebuah gelar. Ketika mereka mewakili kerajaan mereka, selama mereka tidak menggunakan kemampuan terkuat mereka, mereka tidak akan ditanyai. Lagi pula, jika Master Bet Surgawi dengan sengaja menyembunyikan sebagian dari kemampuannya, akan sulit untuk mengatakannya. Dengan demikian, tidak peduli pemimpin wanita muda atau yang lainnya, mereka semua memiliki kepercayaan mutlak pada Han Bing. Bahkan jika Lintiano menghadapinya, peluangnya untuk menang tidak akan lebih dari 30 persen, bahkan mungkin 10 persen. Apalagi yang lainnya. Saat wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, Little Four langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Itu karena dia dapat dengan jelas melihat pemuda bernama Han Bing mengangkat tangan kanannya, melepaskan Heavenly Bet. Di sekitar pergelangan tangannya ada enam permata fisik merah. Permata fisik Giok Merah mewakili koordinasi. Namun, itu tidak lagi penting, kuncinya adalah kuantitas. Di antara 24 tim yang berpartisipasi dalam turnamen, memiliki anggota lima permata sudah dianggap di atas rata-rata. Untuk tim yang memiliki dua anggota lima permata, itu sudah dianggap sangat kuat. Misalnya, tim pertempuran Baidas seperti itu. Setidaknya setengah dari tim bahkan tidak memiliki master permata surgawi tahap Zun tingkat menengah. Alasan mengapa keempat grid Saint Lance begitu kuat adalah karena mereka memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih besar. Han Bing di depan mereka ini adalah contoh sempurna untuk itu. Enam Permata Master Permata Surgawi Panggung Zun Tingkat Atas Bagi Master Bet Surgawi, setiap perbedaan permata dalam tingkat kultivasi berarti perbedaan besar dalam kekuatan. Bukan hanya perbedaan energi surgawi, tetapi juga perbedaan jumlah keterampilan dan kekuatan mereka. Lagi pula, orang aneh seperti Zhou Wei King sangatlah langka. Sebagian besar Master Heavenly Bet hanya memiliki satu atribut elemental, dan skill mereka juga terbatas. Enam Permata melawan lima permata, peluang menang setidaknya 70%, dan itu bahkan jika kedua belah pihak memiliki keterampilan bertarung yang serupa. Enam Permata melawan empat permata, Master Manik Surgawi empat permata tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Saat ini, Little Four sedang menghadapi situasi seperti itu. Han Bing menatap Little Four dengan dingin. Segera setelah juri mengumumkan dimulainya pertarungan, dia mengangkat tangan kanannya, dan tongkat merah muncul. Staff Ajaib ini tampak seperti diukir dari karang merah. Itu berkilau dan tembus cahaya, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Apa yang membuat si kecil berempat semakin terkejut adalah bahwa di bagian atas tongkat Ajaib ini, ada tiga soket. Memang, tiga soket. Agar peralatan konsolidasi memiliki tiga soket, seseorang harus setidaknya menjadi Master Peralatan Konsolidasi Tahap Zong untuk membuat gulungan yang sesuai. Pembangkit tenaga muda dari Great Saint Lens ini telah menunjukkan kekuatan sejatinya begitu dia melangkah ke atas panggung. Tiga permata elemental yang bersinar juga dipasang ke tongkat. Han Bing tidak menggunakan peralatan konsolidasi lainnya, dan tiga safir bintangnya bersinar dengan cahaya cemerlang, lapisan cahaya biru S membentuk perisai cahaya, menyelimuti seluruh tubuhnya di dalam. Pengalaman tempur Little Four sangat kaya, dan dia bisa tahu sekilas bahwa perisai cahaya yang kuat ini bukanlah keterampilan tersimpan permata elemental milik Han Bing, tetapi setelah dia memasang tiga permata elemental, staffnya telah memperoleh kemampuan tambahan. Nama panggilan Han Bing adalah Priyes, dan dia berspesialisasi dalam pertempuran jarak menengah hingga jauh. Mengangkat tongkat di tangannya, 36 titik cahaya biru muncul diam-diam di luar perisai cahaya birunya, menutupi langit dan bumi saat mereka terbang menuju Little Four. Itu adalah 36 pecahan es, dan mereka tidak mengeluarkan suara siulan, hanya angin dingin yang bertiup. Skill pecahan es tidak terlalu kuat di antara atribut air, hanya skill bintang 4. Namun, itu memiliki satu keuntungan, yaitu jumlahnya banyak. Bahkan master permata surgawi 1 permata akan dapat melepaskan 6 paku es sekaligus. Dalam hal daya ledak, pecahan es jelas tidak sekuat bola api, tetapi daya tembusnya jauh lebih kuat. Lebih penting lagi, pecahan es yang digunakan Han Bing jelas berbeda dari pecahan es biasa. Begitu 36 pecahan es muncul, Little Four merasa seolah-olah dia akan mati lemas, dan suhu di udara anjok. Meskipun Han Bing tidak menggunakan keterampilan pendukung lainnya, efek dari 36 pecahan es ini mirip dengan keterampilan pembekuan cepat Ye Pau-Pau. Dingin semacam ini akan mengurangi kecepatan reaksi lawan. 36 pecahan es ini tidak berwarna putih, tetapi berwarna biru. Mereka seperti kristal biru. Saat ini, langit bahkan lebih gelap dari sebelumnya, dan 36 pecahan es ini melayang di udara, terlihat lebih mempesona di langit yang redup. Little Four tahu bahwa kekuatan ofensif dari pecahan es ini jelas tidak sama dengan pecahan es biasa dari Heavenly Batmaster. Mereka tidak hanya mendapat dorongan dari staff Han Bing, tetapi mereka juga memiliki kontrol dan kompresi keterampilan Han Bing sendiri. 36 pecahan es ini jelas jauh lebih kecil dari pecahan es biasa. Little Four mengingat instruksi Zhou Wei King, dan tidak berbenturan langsung. Begitu Han Bing melepaskan tongkat dan perisai cahayanya, tubuhnya sudah mundur dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia melepaskan sayap peralatan konsolidasinya, tetapi tidak melepaskan senjatanya. Terima kasih telah menonton!